Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 350. Ternyata gelagah putih tidak terlalu bodoh untuk tidak menghubungkan sikap laki-laki itu dengan ancaman Kitu Menggung Panjer. Agaknya prajurit itu sengaja memancing persoalan. Jika terjadi perselisihan, maka ia akan dapat ditangkap dan ditahan di demak. Karena itu, maka gelagah putih pun menjadi semakin berhati-hati menghadapi sikap prajurit itu. Kisanak, berkata gelagah putih kemudian, istriku bukan benda mati yang dapat dan pantas diperebutkan. Ia mempunyai nalar budi yang utus sebagaimana kau dan aku. Karena itu, berbicaralah dengan perempuan itu. Tetapi jika kau sekedar memancing persoalan, kita akan mencari saksi bahwa persoalan di antara kita timbul karena sikapmu. Aku akan melayanimu apa saja yang kau inginkan di hadapan saksi. Sehingga aku tidak akan terjebak dalam tindakan yang dapat menjadi perkara. Wajah prajurit itu menjadi tegang. Agaknya gelagah putih sudah mencurigainya. Namun ia tidak mau gagal. Jika ia gagal maka kilurah Tanumerta dan kilurah Surawana akan menjadi marah kepadanya. Karena itu maka prajurit itu pun berkata, aku tidak memancing persoalan Kisanak. Tetapi aku menginginkan istrimu. Jika itu yang kau maksud, bertanyalah kepada istriku itu sendiri. Apakah ia mau atau tidak? Jika ia tidak mau, aku akan memaksanya. Aku akan menyeratnya dan membawanya pulang. Kau tentu tidak akan berbuat gila seperti itu. Kau lihat di halaman ini berserahkan prajurit demak yang bertugas. Di sini pun ada beberapa orang prajurit Mataram yang sedang membersihkan pedati yang memuat perbekalan dan peralatan yang akan kami bawa kembali ke Mataram selain prajurit dari pasukan khusus yang membantu mereka. Di halaman ini juga berkeliaran para pengawal Kang Jeng Pangeran Puger. Wajah prajurit bertubuh raksasa itu menjadi tegang. Namun ia tidak dapat melangkah surut. Karena itu, maka ia pun berkata, aku tidak peduli kepada mereka. Yang penting aku dapat membawa perempuan ini pulang. Sekar Mirah lah yang tanggap akan sikap prajurit bertubuh raksasa itu serta pembicaraannya dengan gelagah putih. Karena itu, maka Sekar Mirah pun berkata, Kisana, kalau kau memang menginginkan adikku ini, seperti yang dikatakan oleh gelagah putih, kau harus berurusan dengan adikku langsung. Kau tidak usah berbicara dengan suaminya. Prajurit bertubuh raksasa itu menjadi bingung. Ia ingin terjadi perselisihan dengan gelagah putih. Tetapi ternyata gelagah putih menyerahkan persoalannya kepada istrinya. Apakah aku harus menyeret perempuan ini sehingga batas kesabaran suaminya dilampaui bertanya prajurit itu kepada dirinya sendiri. Ketika ia mengingat perintah Kelurah Tanumerta, maka rasa-rasanya ia ingin menyeret Sekar Mirah sehingga gelagah putih menjadi marah kepadanya. Tetapi di tempat itu memang terdapat banyak saksi. Selebihnya ia pun akan menjadi sangat malu jika kawan-kawannya melihat apa yang dilakukan tanpa mengetahui alasannya. Bahkan jika ada di antara mereka yang menyampaikannya kepada istrinya, maka tentu akan terjadi keributan di rumah. Prajurit itu masih saja berdiri di tempatnya. Sementara itu gelagah putih bahkan seakan-akan tidak menghiraukannya lagi. Dalam kebingungan maka prajurit itu pun justru telah meninggalkan Sekar Mirah, Rarawulan dan Gelagah Putih. Eh dan orangmu Kelurah Tanumerta. Keringat dingin pun membasai punggung Kelurah Tanumerta. Namun ia masih tetap menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat tanpa perhitungan. Karena itu, maka Kelurah Tanumerta dan Kelurah Surawana itu tidak segera menemui prajurit yang bertubuh raksasa yang kemudian pergi ke belakang dalam kadipaten. Baru beberapa saat kemudian, Kelurah Tanumerta dan Kelurah Surawana yang berada di sebuah ruangan kecil di depan dapur, memerintahkan memanggil prajurit bertubuh raksasa itu. Ampun Kelurah, berkata prajurit itu demikian ia memasuki mang kecil itu. Kenapa kau tidak mampu menjalankan tugas yang sederhana itu, hi? Ampun Kelurah. Gelagah Putih ternyata tidak marah. Perempuan itu adalah istrinya, apalagi istrinya. Aku sudah mengatakan, bahwa aku akan menyeret perempuan itu dan membawanya pulang. Tetapi menurut Gelagah Putih, terserah saja kepada istrinya. Jika ia mau, biarlah aku membawanya. Jika tidak, biarlah istrinya itu menolaknya. Kau tidak benar-benar menyeret perempuan itu, apakah itu harus aku lakukan? Bagaimana jadinya jika perempuan itu menjerit-jerit, sedangkan Gelagah Putih masih saja tidak berbuat apa-apa? Para prajurit demikian sendiri akan menangkap aku dan barangkali mereka akan menyakiti aku karena aku dapat dituduh mencemarkan nama baik para prajurit demikian. Apalagi jika kabar itu sampai ke telinga istriku. Keluargaku akan menjadi kiamat. Kilurah Surawana dan Kilurah Tanumerta agaknya dapat mengerti alasan prajurit itu. Karena itu, maka Kilurah Tanumerta pun berkata, pergilah. Tetapi Kilurah. Bukan karena aku takut kepada Gelagah Putih. Tetapi aku justru memikirkan kemungkinan lain. Baik, baik. Sekarang pergilah. Prajurit bertubuh raksasa itu pun segera pergi meninggalkan kedua orang lurah itu. Bukankah nanti malam mereka masih di sini bertanya Kilurah Tanumerta? Masih. Baiklah malam nanti saja kita membuat persoalan. Mungkin aku sendiri akan menemuinya dan memancing persoalan. Tetapi aku belum tahu apa yang akan aku lakukan malam nanti. Jika demikian, aku akan pulang sekarang. Aku perlu juga tidur. Malam nanti aku akan berada di sini. Kilurah Surawana masih sempat menghadap Kitu Menggung Panjer dan menyampaikan kegagalan usahanya untuk memancing persoalan dengan Gelagah Putih. Jangan sampai lewat waktu. Pokoknya orang itu harus ditahan. Ia akan dapat dilepaskan jika kodanya ditinggal. Ya, Kitu Menggung. Dalam pada itu, pada hari itu, Kang Jeng Pangeran Puger telah memerintahkan para pengawalnya untuk membongkar pedati yang memuat beberapa buah peti yang berisi barang-barang berharga serta pusaka-pusakanya untuk disimpan di bangsal perbendaharaan yang telah disiapkan di sebuah bilik di sebelah bilik peraduan Kang Jeng Pangeran Puger. Kang Jeng Pangeran Puger sendiri menunggui dan meneliti setiap peti yang diusung ke dalam. Ternyata isi peti-peti itu tidak ada yang cacat. Semuanya masih tertata sebagaimana saat Kang Jeng Pangeran Puger berangkat dari Mataram. Kilurah Adi Prayalah yang menjadi sangat sibuk mengatur para pengawal. Ia berlari-lari hilir mudik ke halaman kebangsal perbendaharaan yang tidak begitu luas itu. Hari itu Kilurah Agung Sedayu telah menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Kapan Kilurah Agung Sedayu diperkenankan kembali ke Mataram? Jangan tergesa-gesa Kilurah. Meskipun di sini telah disiapkan prajurit demat, tetapi aku belum terbiasa dengan mereka juga dengan sifat dan watak mereka. Karena itu, aku minta Kilurah tinggal barang sepekan di sini. Kilurah Agung Sedayu tidak dapat mengelak. Ia harus berada di demat sekitar sepekan, sementara Kang Jeng Pangeran Puger berusaha mengenali para pejabat pemerintahan dan keperajuritan di demat. Dalam pada itu, para pemimpin di demat telah mengusahakan tempat yang lebih mapan bagi para prajurit Mataram. Apalagi ketika Kang Jeng Pangeran Puger memberitahukan kepada Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjar bahwa para prajurit Mataram itu akan berada di demat sekitar sepekan. Namun Kang Jeng Pangeran Puger mengisyaratkan, agar para prajurit itu tetap berada di halaman dalam kadipaten. Kita tidak tergesa-gesa, berkata Kitu Menggung Panjar kepada Kilurah Surawana, mereka akan berada di sini sepekan. Kita memang harus menunggu saat yang tepat, Kitu Menggung. Nampaknya pemilik kuda itu cukup cerdas sehingga ia menjadi curiga atas sikap prajurit yang berusaha memancing perselisehan itu. Bukankah orang itu tidak lebih dari seorang pesuruh atau barangkali karena istrinya menjadi abdi Kang Jeng Pangeran Puger, ia mendapat kesempatan untuk ikut ke demat? Mungkin Kitu Menggung. Tetapi sikapnya yang nampak matang menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pesuruh atau tenaga kasar atau apapun sebangsa itu. Kalau begitu, pandai-pandailah mengatur Kero untuk menyeretnya ke dalam bilik tahanan. Aku harus mempergunakan orang lain. Bukan prajurit kita numerta yang bertubuh raksasa itu. Terserah kepadamu. Aku kira lebih baik bukan seorang prajurit. Tetapi seorang yang berilmu tinggi. Jika perkelahian itu terjadi, kita akan menangkap mereka. Karilah Kero yang terbaik. Aku tidak berkeberatan, dalam sepekan, gelagah putih tentu ingin keluar dari halaman kadipatan untuk melihat-lihat keadaan di sekelilingnya. Nah, kita dapat menjebaknya sehingga terjadi perkelahian di alun-alun atau di mana saja. Beberapa orang prajurit akan selalu membayanginya, sehingga ia akan segera ditangkap. Tetapi ajari orangmu itu, apa yang harus dilakukannya, tentu Kitu Menggung. Maksudku, pada saat ia ditahan. Jawabannya jangan menjerat orang lain, apalagi menyinggung-nyinggung namaku. Tentu Kitu Menggung, tentu. Lakukan kapan saja. Tetapi jangan sampai terlambat, orang itu memang harus tahu, siapa aku. Ia sekarang. Berada di demat, sehingga ia harus menyadari. Keberadaannya itu. Ya, Kitu Menggung. Besok aku akan menghubungi seseorang yang berilmu tinggi, yang akan dapat memancing pertengkaran dengan gelagah putih. Namun di luar halaman dalam kadipatan. Jika persoalan seperu itu terjadi di halaman, serta dilakukan oleh seorang prajurit, maka gelagah putih akan tahu, bahwa ia sedang dijebak. Kau mempunyai pertimbangan terlalu panjang. Kau menanggapi orang itu seorang yang otaknya cemerlang sehingga mampu mengurai persoalan yang dihadapinya dengan kera yang rumit. Otak orang itu memang terang, Kitu Menggung, kau lah yang dungu, Kilurah terdiam. Jangan sampai luput, baik, Kitu Menggung. Sebenarnya lah Kilurah Surawana dan Kilurah Tanumerta di hari berikutnya telah menghubungi seorang yang dianggapnya berilmu tinggi. Ia harus memancing persoalan dengan seorang yang bernama gelagah putih, jika orang itu keluar dari halaman kadipatan. Jadi aku harus menunggu siang dan malam di pintu gerbang ini. Bukan begitu Kisoma Tangkil. Kau dapat mulai esok sore. Biasanya orang keluar dan melihat-lihat suasana di tempat yang asing baginya, di waktu sore setelah mandi dan berbenah diri sambil menunggu saatnya makan malam. Baik. Besok sore aku akan berada di alun-alun. Beri aku isyarat jika orang itu berada di alun-alun. Aku akan memberimu seorang kawan. Seorang prajurit yang tidak mengenakan pakaian keprajuritannya. Orang itu sudah tahu, yang manakah yang bernama gelagah putih. Apakah gelagah putih seorang prajurit Mataram? Ia bukan prajurit. Ia tidak mempunyai kedudukan yang pasti di antara para prajurit Mataram. Tetapi istrinya seorang abdi perempuan Kang Jeng Pangeran Puger. Orang yang disebut Soma Tangkil itu mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, tetapi bukankah yang aku lakukan ini tidak sia-sia? Tentu tidak. Kau akan mendapat upah yang pantas, serta dijamin bahwa aku tidak akan dipenjarakan karena dituduh telah menimbulkan kerusuhan? Tentu tidak. Akan ada saksi bahwa kau tidak bersalah, baik. Aku percaya kepadamu, Kilurah. Besok sore aku akan berada di alun-alun. Jangan mengecewakan aku. Kau tahu siapa aku, kan tentu, Kilurah. Kau adalah seorang yang mempunyai banyak uang. Kilurah Tanumerta itu pun membelalakan matanya. Katanya, bukan soal luang. Tetapi kau tahu batas kuasa kami berdua? Kisoma Tangkil memandang Kilurah Tanumerta dan Kilurah Surawana berganti-ganti. Kemudian ia pun mengangguk sambil berkata, aku tahu Kilurah. Nah, jika demikian kau jangan main-main. Kau harus berhasil memancing persoalan. Jika kami tidak segera dilerai, maka akibatnya akan dapat menjadi lebih parah. Mungkin di luar kehendaku, aku membunuhnya. Jika kau membunuhnya, maka aku pun akan membunuhnya, berkata Kilurah Surawana. Kisoma Tangkil tertawa. Katanya, Kilurah masih saja garang. Apabila sekarang, penguasa Dekadipaten Demak adalah Kang Jeng Pangeran Puger. Karena itu, kami harus menunjukkan ketegasan untuk menjunjung kewibawaan Kang Jeng Adipati. Apakah memancing perkelahian dengan orang yang tidak bersalah itu juga termasuk menjunjung kewibawaan? Aku sobek melutmu. Kisoma Tangkil tertawa semakin keras. Katanya, jangan terlalu garang Kilurah. Nanti Kilurah cepat menjadi tua. Kedua orang lurah prajurit itu memandang Kisoma Tangkil dengan tajamnya. Kilurah tanumerta pun menggeram, ini bukan lelucon. Soma Tangkil. Aku cabuti gigimu sampai habis. Tetapi Soma Tangkil justru tertawa semakin panjang. Namun Kilurah Surawana dan Kilurah tanumerta tidak menghiraukannya lagi. Mereka berdua pun kemudian meninggalkan Kisoma Tangkil yang masih berusaha menahan tertawanya. Sebenarnya lah gelagah putih tidak lagi ingin tinggal lebih lama di Demak. Ia tahu bahwa kudanya masih akan menjadi persoalan. Tetapi ia tidak dapat mendahului kembali ke Mataram. Ia harus menunggu para prajurit yang akan berada di Demak selama sepekan. Sebenarnya aku ingin segera pulang, Rara, berkata gelagah putih kepada Rara Wulan di sore hari. Agaknya suasananya kurang baik, Kakang. Ada yang menginginkan kudaku. Mereka akan selalu berusaha memancing persoalan. Jika terjadi persoalan, lalu apa hubungannya dengan kuda Kakang? Entahlah. Berhati-hati sajalah Kakang, gelagah putih mengangguk. Tetapi di sisa hari itu tidak terjadi apa-apa. Demikian pula di hari berikutnya. Tidak terjadi apa-apa atas gelagah putih. Dengan demikian maka gelagah putih pun mulai berpendapat, bahwa para prajurit Demak tidak akan mengganggunya lagi untuk memancing persoalan. Di sore hari, maka setelah mandi dan berbenah diri, gelagah putih berkata kepada seorang prajurit yang melayani perbekalan dan peralatan. Daripada duduk-duduk saja di sini, marilah kita berjalan-jalan untuk melihat-lihat keadaan di luar halaman dalam kadipatan. Melihat apa? Apapun yang ada. Di depan itu alun-alun barangkali kita dapat berjalan-jalan di alun-alun. Marilah, jawab prajurit itu. Ketika mereka melangkah menuju ke pintu gebang, Raraulan yang berdiri di halaman bersama Sekar Mirah itu pun memperingatkannya, Hati-hatilah, Kakang. Aku akan pergi ke alun-alun, Rara. Justru di luar halaman dalam kadipatan aku tidak akan diganggu. Meskipun demikian, kau harus tetap berhati-hati gelagah putih, pesan Sekar Mirah. Ya, Mbokayu, ketika keduanya melangkah ke pintu prajurit itu bertanya. Kenapa mereka berpesan agar kau berhati-hati mungkin aku bertemu dengan perawan demak? Prajurit itu tertawa meledak. Dua orang prajurit demak yang bertugas di pintu gerbang berpaling ke arah prajurit itu. Meskipun mereka tersenyum juga, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa. Sejenak kemudian, gelagah putih telah berada di alun-alun. Di sore hari, alun-alun demak nampak ceria. Beberapa kelompok anak-anak bermain di alun-alun. Orang-orang tua pun nampak pula berjalan-jalan di sekitarnya. Bahkan ada beberapa orang yang menjajakan makanan di pinggir alun-alun itu. Gelagah putih pun berjalan mengelilingi alun-alun itu. Udara terasa segar oleh angin sore yang berhembus menggoyang daun beringin yang tumbuh sepasang di tengah-tengah, yang lain mengitari alun-alun itu. Segarnya udara serta suasana yang ceria, membuat gelagah putih dan kawannya tidak segera kembali masuk ke halaman dalam kadipaten. Ketika orang-orang yang berjualan di sekitar alun-alun itu mulai menyalakan lampu, maka rasa-rasanya alun-alun demak itu menjadi semakin menarik. Meskipun di alun-alun mataram di sore hari sampai ujung malam turun juga terhitung cukup ramai, namun terasa ada sesuatu yang lain di demak. Ketika gelap menyelimuti alun-alun itu, maka gelagah putih pun berkata kepada prajurit yang bersamanya itu, kau lihat orang berjualan jagung bakar itu. Ya, kenapa? Kau mempunyai jagung. Tetapi tidak dapat diasapi seperti itu. Tentu. Jagungku sudah ditumbuk menjadi beras jagung, nah, kita beli jagung bakar. Sudah gelap. Nanti kita dicari. Tidak ada yang tahu kita berjalan-jalan keluar pintar gerbang. Wangku akan aku bawa pulang. Aku ingin membeli kain lurik hijau pupus buat istriku. Aku yang bayar. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah, tetapi jangan terlalu lama. Keduanya pun kemudian duduk di atas sehelai tikar mendong yang dibentangkan di atas serumputan. Ketika mereka mulai menikmati jagung bakar, prajurit itu berkata, Aku belum pernah makan jagung bakar senikmat ini. Justru karena kau makan jagung bakar di alun-alun demak, prajurit itu mengangguk-angguk. Namun, selagi mereka asik menikmati jagung bakar yang masih hangat itu, tiba-tiba saja seseorang telah menendang tangan gelagah putih yang sedang memegangi jagung itu. Gelagah putih terkejut. Ia tahu, bahwa orang itu berdiri di situ sejak ia memesan jagung bakar. Tetapi ia tidak menduga, bahwa tiba-tiba saja orang itu meloncat dan menendang tangannya. Dengan serta merta gelagah putih pun bangkit berdiri. Selangkah ia mundur sambil bertanya, Apa yang kau lakukan? Tanda tanya. Jangan banyak mulut. Kau telah menghina aku sejak sore tadi. Tetapi aku masih menahan diri. Baru setelah gelap aku menganggap bahwa waktunya tepat untuk membuat perhitungan. Apa yang sudah aku lakukan? Jangan berpura-pura. Marilah kita membuat perhitungan sebagai laki-laki. Jangan di sini. Di sini banyak orang. Kecuali jika kau sengaja memilih tempat yang ramai agar perkelahian di antara kita nanti dilerai. Jantung gelagah putih berdegup semakin cepat. Namun ia pun langsung menghubungkan peristiwa itu dengan sikap. Prajurit yang bertubuh raksasa, yang nampaknya memang sedang memancing perselisehan itu. Karena itu, maka gelagah putih harus menahan diri. Bukankah kau juga laki-laki bertanya orang itu? Prajurit yang membeli jagung bakar bersama gelagah putih itu pun kemudian berdiri pula sambil berdesis. Apapun sebabnya, maka nasibmu akan menjadi sangat buruk jika kau berselisih dengan gelagah putih. Jika ia berniat membunuhmu, maka kau tentu akan mati seketika terkena sentuhan tangannya. Jantung orang itu berdegup semakin cepat. Namun kemudian ia pun berkata, Aku adalah Soma Tangkil. Orang yang paling disegani di demak. Jangan mencoba menakuti aku dengan care apapun juga. Kalian tidak akan berhasil. Jadi namamu Soma Tangkil ya. Urungkan niatmu Soma Tangkil. Kami adalah tamu di demak. Jika sikapmu itu diketahui prajurit demak, maka kau akan ditangkap dan dipenjarakan. Persetan dengan prajurit demak. Tidak seorang pun dari para prajurit demak yang aku takuti. Prajurit Mataram yang membeli jagung bersama gelagah putih itu merasa tersinggung. Dengan serta merta iap pun berkata, Jangan merendahkan seorang prajurit demak dan prajurit Mataram. Jika kau merendahkan prajurit demak, berarti kau juga merendahkan prajurit Mataram. Namun Soma Tangkil itu pun menjawab, Aku tidak mempunyai persoalan dengan kau. Tetapi aku mempunyai persoalan dengan gelagah putih. Karena itu, jangan ikut campur. Aku akan menyelesaikan persoalanku dengan gelagah putih. Prajurit itu pun kemudian berpaling kepada gelagah putih. Kenapa kau diam saja? Cekik lehernya sampai mati. Gelagah putih pun kemudian memandang berkeliling. Ia melihat beberapa orang mengerumuninya. Nampaknya mereka tertarik pada pertengkaran itu. Namun prajurit Mataram yang menyertai gelagah putih itu terkejut ketika gelagah putih berkata, Kisoma Tangkil. Jika benar katamu bahwa aku telah menghinamu, aku minta maaf. Aku tentu tidak sengaja. Tiba-tiba saja keringat dingin mengalir di punggung Soma Tangkil. Gelagah putih itu ternyata tidak marah. Apalagi memukulnya. Tetapi ia justru minta maaf. Apalagi yang harus aku lakukan untuk membuatnya marah, berkata Soma Tangkil di dalam hatinya. Namun ia masih mencoba. Perbuatanmu hanya dapat dimaafkan jika kau berjongkok di hadapanku dan menyembahku. Baiklah, jawab gelagah putih. Namun prajurit Mataram yang menyertai gelagah putih itu pun berkata, Apa sebenarnya yang kau lakukan gelagah putih? Kau menghina dirimu sendiri. Kenapa kau tidak bangkit dan melawannya berkelahi? Jawab gelagah putih memang mengejutkan. Soma Tangkil pun terkejut pula. Jika aku tidak mau melakukannya, sehingga timbul perselisihan dan apalagi perkelahian, tanpa menunggu akhir dari perkelahian itu, maka ia sudah menang. Perselisihan dan perkelahian itulah yang diharapkannya. Dengan demikian maka akan ada alasan untuk menangkapku. Persoalannya bersumber dari keinginan seseorang untuk memiliki kudaku. Wajah Soma Tangkil menjadi tegang. Hampir di luar sadarnya ia pun bertanya, Siapa yang mengatakan kepadamu? Tanda tanya. Bukankah aku dapat memperhitungkan sikap, tingkah laku seseorang serta peristiwa-peristiwa yang mengikutinya? Tiba-tiba saja Soma Tangkil itu bergeser mundur. Kemudian hilang di kerumunan orang banyak. Orang-orang yang berkerumun itu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat pertengkaran. Hampir saja terjadi perkelahian namun kemudian ternyata bahwa perkelahian itu tidak pernah terjadi. Soma Tangkil pun berjalan cepat-cepat menjauhi gelagah putih. Namun tiba-tiba terdengar seseorang memanggilnya, Soma Tangkil. Soma Tangkil itu berhenti. Kenapa kau begitu bodoh sehingga pertengkaran itu berakhir begitu saja? Apa yang harus aku lakukan? Gelagah putih tahu bahwa aku hanya sekedar umpan untuk memancing pertengkaran. Orang itu tidak tahu. Ia hanya sekedar menduga-duga, tidak. Lebih baik aku tidak melawannya, ia orang baik. Ia tidak pantas dijebak untuk memeras agar ia menyerahkan. Kudanya. Kau gila Soma Tangkil. Kau tahu kuasaku? Ya, aku tahu. Tetapi bukankah itu tidak pantas dilakukan kepada gelagah putih? Setan kau. Maaf, Kilurah. Aku tidak dapat melakukannya. Dua orang lurah prajurit yang mendapat tugas Kitu Menggung Panjer itu menjadi bingung. Namun akhirnya Kilurah Surawana harus mengatakan apa yang sudah terjadi. Seseorang yang bukan prajurit itu pun gagal memancing pertikaian dengan gelagah putih. Besok aku akan menemui Kitu Menggung Panjer. Ia harus mengurungkan niatnya memiliki kuda itu. Jika ia mencoba untuk memaksakan kehendaknya, akibatnya akan dapat menjadi buruk. Tentu gelagah putih akan memberitahukan kawan-kawannya apa yang telah terjadi, sehingga langkah apapun yang akan diambil oleh Kitu Menggung akan selalu dihubungkan dengan niatnya itu. Kau berani mengatakannya kepada Kitu Menggung apa boleh buat. Tidak ada jalan lain. Kilurah Tanu Mertap pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Terserah kepada Kilurah Surawana. Tugas ini pertama-tama juga dibebankan kepada Kilurah. Demikianlah maka kedua orang lurah prajurit itu pun segera menyelinap pula, dan menghilang dari alun-alun. Sementara itu, gelagah putih pun segera mengajak prajurit yang menyertainya itu kembali ke dalam kadipaten. Hampir saja mereka terpancing sehingga akan dapat menjerat gelagah putih ke dalam bilik tahanan karena menimbulkan kerusuhan. Ketika mereka berada di antara kawan-kawannya, maka seorang prajurit berkata kepada mereka, Kalian terlambat. Kami sudah makan malam. Jadi, kalian tidak mendapat bagian. Tetapi gelagah putih pun berkata, Marilah kita pergi ke dapur. Tentu masih ada persediaan. Kita beritahukan kepada mereka yang bertugas di dapur, bahwa kita baru saja keluar. Tetapi prajurit itu bertanya kepada kawannya, Tidak kau katakan bahwa kami berdua sedang keluar? Aku sudah mengatakannya. Tetapi petugas yang membagikan makan bagi kita itu mengatakan, Bahwa biarlah kalian sendiri yang mengurusnya. Nah, bukankah kita harus pergi ke dapur? Mungkin kita justru akan mendapat pelayanan khusus. Prajurit itu termangu-mangu. Namun gelagah putih sambil tersenyum berkata, Bukankah kita dapat membeli jagung bakar lagi jika di dapur sudah tidak ada petugasnya? Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, Ya, jika di dapur sudah tidak ada orang, Kita pergi membeli jagung bakar saja lagi. Keduanya pun kemudian pergi ke dapur untuk mengambil makan malam mereka. Ternyata masih ada beberapa orang yang sibuk di dapur. Mereka sibuk mencuci alat-alat dapur yang telah mereka pergunakan sore itu. Sedangkan beberapa orang yang lain, Masih sibuk pula mengemasi nasi serta lauk pauk yang tersisa. Sebenarnya gelagah putih sudah ingin membatalkan niatnya. Rasa-rasanya segan juga datang ke dapur sekedar untuk mengurus makan malam mereka. Apalagi mereka sudah makan jagung bakar di alun-alun dan bahkan mereka akan dapat pergi untuk membeli lagi. Namun selagi keduanya berdiri termangu-mangu, seorang perempuan yang masih terhitung muda datang menghampirinya. Dengan ramah sekali perempuan itu berkata, Marilah, Kakang. Bukankah Kakang yang bernama Gelagah Putih? Dari mana kau tahu namaku? Bukankah aku melayani Kakang makan sejak Kakang datang? Maaf. Aku tidak tahu. Marilah, Kakang, silahkan duduk. Gelagah Putih pun kemudian berpaling kepada kawannya. Namun prajurit itu pun berdesis, Hanya kau yang dipersilahkannya. Tentu tidak. Kau juga. Kita berdua. Berdua mereka pun kemudian masuk ke dapur. Beberapa orang justru menyebab dan memberi tempat bagi keduanya untuk duduk. Perempuan muda itulah yang kemudian melayani Gelagah Putih dan kawannya itu. Disediakannya nasi dan lauk pauk yang agaknya memang disediakan khusus bagi mereka. Sementara perempuan yang melayaninya itu kemudian justru duduk di sisi Gelagah Putih. Silahkan, Kakang. Aku memang menyediakan makan dan minuman ini untuk Kakang. Terima kasih, jawab Gelagah Putih. Ia pun bergeser setapak ketika perempuan itu seakan-akan mendesaknya. Disenduknya lauk yang tersedia dan dituangkannya ke mangkuk Gelagah Putih. Terima kasih. Ini sudah cukup. Perempuan itu tersenyum. Katanya, Kakang tidak usah malu-malu. Aku akan melayani Kakang. Keringat dingin mulai membasai punggung Gelagah Putih. Ia menyesal sekali bahwa ia telah pergi ke dapur hanya untuk semangkuk nasi. Jika saja ia tahu bahwa perempuan itu akan bersikap seperti itu, maka lebih baik baginya untuk kembali ke alun-alun dan membeli jagung bakar. Perempuan itu masih saja mendesaknya. Melayaninya dengan kera yang sangat berlebihan. Namun tiba-tiba saja, seorang laki-laki yang bertubuh kekar masuk ke dalam dapur. Matanya bagaikan menyala memandang perempuan yang duduk di sebelah Gelagah Putih itu. Sementara itu, perempuan itu pun dengan serta merta telah bangkit berdiri dan bergeser menjauhi Gelagah Putih. Kenapa kau datang kemari, Kakang bertanya perempuan itu. Aku yang bertanya kepadamu, kenapa kau belum pulang. Tanda tanya. Perempuan itu tiba-tiba saja berlari kepada laki-laki itu. Sambil terisak ia berkata, prajurit Mataram itu telah merendahkan martabatku sebagai seorang perempuan. Orang itu yang merendahkan martabatmu sebagai perempuan atau kau yang telah menjajakan dirimu. Kakang, jadi kau justru menuduhku merendahkan martabatku sendiri? Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bertanyalah kepada Kakang Salam. Apa yang telah mereka lakukan? Keduanya tidak ada di tempat ketika aku melayani para prajurit makan. Nampaknya mereka sengaja agar mereka dapat pergi ke dapur ini. Ternyata di sini mereka telah melakukan perbuatan yang menyakitkan hati. Ketika aku menghidangkan makan mereka, tiba-tiba saja yang namanya Gelagah Putih itu menarik tanganku dan aku dipaksanya duduk melekat padanya. Gila! Itukah tingkah laku orang-orang Mataram? Tunggu, berkata Gelagah Putih, jika itu yang aku lakukan, kenapa ia tidak berbuat apa-apa? Kenapa ia tidak melawan dan kenapa orang-orang yang ada di sini tidak mencegahnya? Mereka merasa segan kepada orang-orang Mataram yang kita anggap tamu di sini. Ternyata kau sudah memanfaatkannya untuk merendahkan martabatku, sahup perempuan itu. Jantung Gelagah Putih berdegup semakin keras. Sementara itu laki-laki yang bertubuh tinggi kekar itu mengeram. Katanya, biarlah orang lain merasa segan kepada para tamu dari Mataram, tetapi aku tidak. Sebenarnya aku pun menghormatinya. Tetapi jika orang Mataram itu sudah menyentuh istriku maka aku tidak akan memaafkannya. Dengar kisah nak, prajurit yang datang bersama Gelagah Putih itu mencoba untuk menjelaskan, Gelagah Putih tidak berbuat apa-apa. Kau percaya kepadaku atau kepada orang-orang itu, kakang. Metu orang itu bagaikan menyala. Sementara itu seorang anak muda yang berada di pintu berkata, Gelagah Putih itu memang menarik Yeurumi dan memaksanya duduk di sebelahnya. Orang yang bertubuh kekar itu tiba-tiba meloncat menerkam baju Gelagah Putih. Dengan kasar orang itu menyeret Gelagah Putih keluar dari dapur. Tunggu, tunggu. Tetapi orang itu tidak menghiraukannya. Dengan sekuat tenaga orang itu memukul wajah Gelagah Putih. Tetapi Gelagah Putih tidak membiarkan wajahnya dikenai pukulan orang itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun telah menghindar. Dengan demikian maka pukulan yang dilontarkan dari jarak tidak lebih sepanjang jangkauan tangan itu tidak mengenainya. Sehingga dengan demikian, maka orang itu pun menjadi semakin marah. Dengan serta merta orang itu telah menyerang Gelagah Putih dengan garangnya. Tunggu, tunggu. Aku akan menjelaskan, berkata Gelagah Putih. Tetapi orang itu tidak mendengarkannya. Serangannya datang seperti angin ribut. Gelagah Putih tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan persoalan yang terjadi. Tetapi karena ia tidak merasa bersalah, maka Gelagah Putih tidak mau menjadi sasaran serangan yang membabi buta. Karena itu, setelah berloncatan surut beberapa langkah, maka Gelagah Putih mulai membalas serangan orang itu. Jangan membiarkan dirimu dihinakan, Gelagah Putih, teriak kawannya, prajurit yang menyertainya ke dapur, seseorang dapat menyakiti tubuh kita. Tetapi jangan menyakiti hati kita. Ketika orang itu meloncat sambil menyerang dengan tinjunya ke arah dagu Gelagah Putih, maka Gelagah Putih pun bergeser sedikit ke samping. Demikian tinju orang itu meluncur tanpa menyentuh kulitnya, maka Gelagah Putih pun memukul perut orang bertubuh kekar itu. Orang itu mengaduh kesakitan. Tubuhnya terbungkuk sementara kedua belah tangannya memegangi perutnya. Gelagah Putih hanya memukul sekali. Orang itu telah jatuh terjerembab di tanah. Perempuan yang berada di dapur yang disebut istrinya itu pun berlari-lari dan kemudian berjongkok di sebelah tubuh yang terkapar sambil kesakitan itu. Kakang, Kakang! Tiba-tiba saja tiga orang prajurit demak mendatangi keributan itu. Seorang di antara mereka pun bertanya, apa yang terjadi di sini? Ampun, Kilurah, berkata perempuan itu, Gelagah Putih telah menganiaya suamiku setelah ia mencoba menggangguku. Siapa Gelagah Putih itu? Ini, orang ini. Salah seorang prajurit dari Mataram, kau yang bernama Gelagah Putih bertanya orang yang disebut Kilurah itu. Ya, Kilurah. Kau telah membuat kerusuhan di demak. Kau akan berhadapan dengan petugas di demak. Dengar Kilurah, berkata Gelagah Putih, Bukan salahku, nanti katakan kepada orang yang akan memeriksa perkaramu. Aku akan menangkapmu dan menahanmu, aku tidak bersalah, Kilurah. Aku tidak mau ditangkap, kau akan melawan petugas. Kilurah harus mendengarkan keteranganku. Bukan aku. Tetapi akan ada orang yang bertugas mendengarkan keteranganmu. Tetapi aku tidak mau ditangkap dengan Keridan dalam keadaan seperti ini. Kami adalah petugas yang harus melakukan tugas kami. Jika kau melawan, maka kami akan mempergunakan kekerasan. Terasa dada Gelagah Putih bergejolak. Baru kemudian Gelagah Putih sadar, bahwa yang terjadi itu tentu salah satu Jebakan yang telah dipasang oleh orang yang ingin memerasnya untuk mendapatkan kodanya. Gelagah Putih sudah berhasil menghindari jebakan-jebakan sebelumnya. Namun akhirnya Gelagah Putih telah terperosok pula ke dalamnya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun berkata lantang, Dengar! Aku tidak akan bersedia ditangkap karena aku telah masuk ke dalam jebakan yang kalian pasang. Apapun yang akan terjadi, akan aku hadapi. Aku tidak akan dapat diperas dengan Kerry yang licik ini oleh seseorang yang menginginkan kudaku. Karena itu, apapun yang terjadi, aku akan melawan para petugas yang telah disuap untuk kepentingan seseorang. Kau tidak akan dapat beralasan apapun juga. Kau sudah terbukti membuat kerusuhan. Kau harus menyerahkan kedua tanganmu untuk diikat. Tidak. Orang yang disebut Kilurah itu pun kemudian telah memerintahkan kedua orang prajuritnya untuk menangkap Gelagah Putih dengan kekerasan. Tidak ada kesempatan kepada siapapun yang telah menimbulkan kerusuhan, di sini. Kedua orang prajurit itu pun segera menyergap Gelagah Putih. Tetapi perkelahian tidak berlangsung lama. Kedua orang prajurit itu pun telah terpelanting dan jatuh berguling. Dengan serta-merta kedua orang prajurit itu bangkit. Bahkan kemudian bersama Kilurah mereka menyerang Gelagah Putih. Ternyata Kilurah itu memiliki kemampuan pula dalam melahkan huragan. Untuk beberapa saat ia berkelahi. Namun kemudian ternyata bahwa ilmunya tidak dapat mengimbangi ilmu Gelagah Putih. Bahkan bertiga sekalipun. Beberapa orang pekerja di dapur itu telah mengerumuninya. Dalam keremangan cahaya lampu di kejauhan, mereka menyaksikan, betapa ketiga orang prajurit yang dipimpin oleh Kilurah itu mengalami kesulitan. Berganti-ganti mereka terlempar jatuh. Bahkan kemudian, tulang-tulang mereka pun merasa bagaikan berpatahan. Dalam keadaan yang sulit itu, maka Kilurah itu pun berkata, beri isyarat. Panggil para prajurit yang bertugas. Beberapa orang yang berkerumun itu menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka Kilurah itu pun berteriak sekali lagi, panggil mereka yang bertugas malam ini. Seseorang telah membuat kekacauan di dapur. Sebelum seorang pun beranjak dari tempatnya, terdengar seseorang berkata, aku yang bertugas malam ini Kilurah Rejasura. Kilurah yang dipanggil Rejasura itu pun segera berpaling. Dari antara kerumunan orang banyak itu muncul seorang prajurit demak yang sedang bertugas malam itu. Wajah Kilurah Rejasura menjadi tegang. Orang itu adalah Kilurah Sambirata. Kaukah yang bertugas malam ini Kilurah Sambirata bertanya Kilurah Rejasura? Ya, bukankah seharusnya yang bertugas malam ini Kilurah Wiriakerti? Ya, Kilurah Wiriakerti telah dipanggil oleh Tumenggung Wirid. Ki Tumenggung Wirid? Ya, akulah yang kemudian diperintahkan untuk menggantikannya. Apakah semuanya itu sudah diketahui oleh Ki Tumenggung Panjer? Ya, tentu saja Ki Tumenggung Panjer malam ini mendapat tugas khusus bersama Ki Tumenggung Gending untuk menyusun pimpinan teras di demak sejak pemerintahan Kang Jeng Pangeran Puger menapak. Ada empat orang yang dipanggil, termasuk Ki Tumenggung Panjer, Ki Tumenggung Gending, Ki Tumenggung Wirid dan Ki Tumenggung Singawani. Kilurah Rejasura berdiri termangu-mangu. Agaknya ada yang tidak sesuai dengan rencana telah terjadi. Tiba-tiba ia pun bertanya, bukankah Ki Tumenggung Wirid juga berada dalam pertemuan dengan Kang Jeng Pangeran Puger sekarang? Ya, bagaimana ia dapat mengganti Kilurah Wiriakerti dengan Kilurah Sambirata? Aku tidak tahu. Aku hanya menjalankan perintah. Perintah itu diberikan di depan bangsal. Ki Tumenggung Panjer, Ki Tumenggung Gending dan Ki Tumenggung Singawani juga ada waktu itu. Lalu di mana Kilurah Wiriakerti sekarang? Aku tidak tahu. Ada tugas lain yang harus dilakukannya sekarang. Tugas apa? Aku tidak tahu. Tetapi bukankah Kilurah tidak berkepentingan? Sekarang apa yang telah terjadi di sini? Kenapa Kilurah memerintahkan memanggil para prajurit yang bertugas? Orang ini, Gelagah Putih. Kenapa dengan Gelagah Putih? Bukankah Gelagah Putih salah seorang dalam iring-iringan Kang Jeng Pangeran Puger dari Mataram? Ya. Lalu kenapa Kilurah dan kedua orang prajurit itu berkelahi dengan Gelagah Putih? Gelagah Putih telah menimbulkan kekacauan di sini. Gelagah Putih telah mengganggu istri orang, sehingga telah terjadi perkelahian. Oh, Kilurah sambil rata mengangguk-angguk. Manakah perempuan itu? Kilurah Rejasura itu pun kemudian memandang berkeliling untuk mencari perempuan yang menyatakan telah diganggu oleh Gelagah Putih. Tetapi ia tidak segera menemukannya. Mana perempuan itu bertanya Kilurah Rejasura? Semua orang yang berkerumun itu ikut memandang berkeliling. Tetapi mereka memang tidak menemukan perempuan itu. Di mana perempuan itu? Di mana He bertanya Kilurah Rejasura. Tetapi orang-orang yang berada di sekelilingnya itu menggeleng. Seorang di antara mereka menjawab, Aku tidak tahu Kilurah. Tadi perempuan itu ada di sini. Siapa tahu rumahnya bertanya Kilurah sambil rata. Orang-orang yang bertugas di dapur itu menggeleng. Bukahkah perempuan itu kawan kalian? Orang-orang itu menggeleng lagi. Jadi siapakah perempuan itu? Kenapa ia berada di dapur? Tanda tanya. Ia baru mulai bekerja sejak kemarin malam. Jawab salah seorang dari mereka. Sejak kemarin malam? Ulang Kilurah sambil rata. Ya, Kilurah. Apakah tidak ada di antara kalian yang mengenalnya sebelumnya? Orang-orang itu menggeleng. Jika demikian, di mana suaminya itu bertanya Kilurah Rejasura. Orang-orang itu pun menggeleng lagi. Jadi orang itu juga sudah pergi bertanya Kilurah sambil rata. Ya, Kilurah, jawab seorang di antara mereka. Jadi mereka sudah tidak ada di sini? Tidak, Kilurah. Kilurah sambil rata menarik nafas panjang. Kilurah Rejasura menjadi gugup. Yang terjadi itu sama sekali berbeda dari yang direncanakan. Jika saja yang bertugas malam itu Kilurah Wiria Kerti. Nah, bagaimana sekarang Kilurah Rejasura bertanya Kilurah sambil rata? Wajah Kilurah Rejasura menjadi merah. Karena Kilurah Rejasura tidak segera menjawab, maka Kilurah sambil rata pun bertanya kepada para petugas dapur yang mengerumuninya, Nah, siapakah di antara kalian yang dapat memberikan kesaksian? Tetapi tidak seorang pun menyatakan dirinya. Akhirnya Kilurah Rejasura itu pun berkata, Aku tidak peduli apa yang terjadi. Orang yang melaporkan masalahnya itu justru sudah melarikan diri. Lalu bagaimana dengan gelagah putih, Kilurah Rejasura? Tanda tanya bertanya Kilurah sambil rata. Persetan dengan gelagah putih, jawab Kilurah Rejasura. Orang itu pun kemudian telah memberikan isyarat kepada kedua orang prajuritnya meninggalkan tempat itu. Kilurah sambil rata memandanginya sampai hilang di belakang dinding penyekat di halaman samping di sebelah dapur itu. Kembalilah ke dapur. Bukankah kerja kalian belum selesai? Tanda tanya berkata Kilurah sambil rata kepada para petugas di dapur itu. Baru sejenak kemudian, Kilurah sambil rata itu meninggalkan tempat itu. Di bawah sebatang pohon gayam yang besar, Kilurah itu mendekati Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya yang mengawasi peristiwa itu dari kejauhan. Aku akan menghadap Kitu Menggung Wirit, berkata Kilurah sambil rata. Kilurah Rejasura tentu akan segera memberikan laporan kepada Kitu Menggung Panjer, desis Kilurah Adi Praya. Kitu Menggung Panjer tidak akan berani mempersoalkannya. Selain Kitu Menggung Panjer memang agak segan kepada Kitu Menggung Wirit secara pribadi, Kitu Menggung Wirit akan dapat bersaksi sesuai dengan keterangan para petugas sandinya, tentang rencana pemerasan yang dilakukan oleh Kitu Menggung Panjer melalui berbagai macam kera. Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya pun mengangguk-angguk. Namun Kilurah Agung Sedayu pun bertanya, tetapi apa jawab Kilurah Sambirata jika Kilurah Wiriakerti mempersoalkan pengakuan Kilurah Sambirata, bahwa Kilurah yang bertugas memimpin penjagaan malam ini? Aku akan menjelaskan persoalannya dengan berterus terang, bahwa persoalannya sudah ada di tangan Kitu Menggung Wirit. Apakah persoalan itu akan dilanjutkan, atau akan dihentikan? Kilurah Wiriakerti akan dapat memilih yang terbaik menurut sisi pandangnya. Tetapi sumber persoalannya ada pada Kitu Menggung Panjer. Biarlah para Tumenggung menyelesaikannya sendiri. Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya hanya mengangguk-angguk, sementara Kilurah Sambirata berkata, persoalan seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Tetapi baiklah, aku berterus terang. Selama ini memang ada masalah yang terselubung di Kadipatan ini. Beberapa orang pemimpin kurang dapat saling memahami kemauan yang satu dengan yang lain. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari nampaknya para pemimpin itu tetap akrab dan bekerja bersama, tetapi sebenarnya lah ada semacam peletik api di dalam timbunan sekam. Jika tidak segera disiram, maka api itu akan dapat membakar sebukit timbunan sekam itu. Bagaimana menurut pendapat Kilurah akan kehadiran Kang Jeng Pangeran Puger? Kami berpengharapan. Mudah-mudahan para Tumenggung itu tidak lagi memandang segala persoalan menurut sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Tetapi persoalan yang sekarang terlontar dari keinginan Kitu Menggung Panger untuk memiliki seekor kuda yang besar dan tegar, tentu terlepas dari persoalan yang terselubung itu. Seharusnya demikian, Kilurah. Tetapi apakah kita akan dapat memilih persoalan-persoalan yang tumbuh di dalam diri kita menghadapi orang yang sama? Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya menarik nafas panjang. Namun Kilurah sambil rata itu pun berkata, Marilah kita pergi ke halaman depan. Di sini banyak sekali nyamuk. Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya tidak menjawab. Mereka hanya mengangguk saja. Dalam pada itu gelagah putih dan kawannya sudah meninggalkan dapur pula. Kepada prajurit yang menemaninya itu gelagah putih berkata, Jangan mengatakan kepada siapapun. Persoalannya sangat memalukan. Kawannya mengangguk. Tetapi ia pun menjawab, Kau kira orang-orang yang bertugas di dapur itu dapat kau tutup mulutnya? Persetan dengan mereka. Cerita tentang dirimu tentu akan berkepanjangan. Untunglah, aku mempunyai saksi. Siapa? Kau. Kalau aku tidak mau bersaksi, bahkan aku justru akan memberatkanmu. Kau tidak boleh meminjam kodaku lagi. Prajurit itu tertawa. Tetapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Kilurah Sambirata, Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya telah berada di halaman depan. Mereka tertegun ketika mereka melihat Kilurah Wiriakerti dan Kilurah Rejasura dengan tergesa-gesa mendekati mereka. Kilurah Sambirata, berkata Kilurah Wiriakerti, Menurut Kilurah Rejasura, Kilurah Sambirata mengaku bertugas malam ini karena aku dipanggil oleh Kitu Menggung Wiriakerti. Ya, kenapa? Bukankah dengan demikian Kilurah Sambirata telah melanggar wewenang orang lain? Apakah dengan demikian Kilurah Rejasura merasa aku rugikan? Tentu, sahut Kilurah Rejasura. Apalah yang telah aku rugikan. Ketika aku berniat menolong, Kilurah Rejasura dan dua orang prajuritnya sedang berkelahi melawan gelagah putih. Ketiga orang itu ternyata tidak berdaya. Sementara itu, Kilurah Rejasura minta seseorang memanggil prajurit yang sedang bertugas. Untuk membantunya, maka aku yang mendengarnya datang dan mengaku prajurit yang bertugas. Tetapi seharusnya Kilurah Sambirata tidak berbuat demikian. Jika Kilurah ingin membantunya, sebaiknya Kilurah Sambirata memanggil aku yang memang sedang bertugas malam ini. Tetapi aku sengaja berbohong kepada Kilurah Rejasura. Kenapa Kilurah sengaja berbohong? Karena Kilurah Rejasura juga berbohong kepada aku. Bahkan berbohong kepada banyak orang. Buat apa aku bersungguh-sungguh kalau orang itu membohongi aku? Apalah yang dikatakan oleh Kilurah Rejasura sehingga kau menganggapnya berbohong. Kilurah Rejasura mengatakan bahwa gelagah putih telah mengganggu istri orang. Tetapi ternyata perempuan yang dikatakannya diganggu itu tidak ada. Tetapi ketika Kilurah Sambirata membohongi Kilurah Rejasura bukankah Kilurah Sambirata belum dibohongi oleh Kilurah Rejasura? Kilurah Rejasura sudah berbohong sejak semula. Bahkan sudah mempersiapkan kebohongan itu sejak awal. Itu fitnah. Jangan berkata begitu, Kilurah Rejasura. Bahkan aku merasa ragu, apakah Kilurah Wiriakerti tidak tahu akan hal itu. Jadi kau juga memfitnah aku? Baiklah. Biarlah kita menelusuri persoalannya sejak awal. Kami, maksudku aku, Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Peraya, pemimpin pengawal Kang Jeng Pangeran Puger, melihat apa yang terjadi sejak gelagah putih ke dapur bersama seorang kawannya. Para petugas di dapur juga melihat apa yang terjadi. Aku bertindak berdasarkan atas laporan orang yang merasa terganggu, berkata Kilurah Rejasura. Tetapi Kilurah tidak mau mendengarkan keterangan gelagah putih. Jika setiap orang dapat ditangkap begitu saja berdasarkan laporan tanpa diteliti lebih dahulu, maka alangkah malangnya nasib orang-orang yang difitnah. Kau terlalu berprasangka, Kilurah Sambirata, berkata Kilurah Wiriakerti. Jika kau merasa bahwa aku telah melanggar hak dan wewenangmu, maka sebaiknya kau tempuh jalur paugeran yang berlaku, Kilurah Wiriakerti. Aku tidak berkeberatan. Aku akan berbicara terbuka tentang persoalan ini sejak awal. Sumbernya dan orang-orang yang tersangkut di dalamnya. Bahkan, menyangkut seorang tumenggung sekalipun, aku mempunyai cukup saksi untuk memperkuat pernyataanku. Kilurah Wiriakerti termangu-mangu sejenak. Sementara Kilurah Sambirata pun berkata, aku akan menunggu, Kilurah. Kilurah Wiriakerti dan Kilurah Rejasura saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Kilurah Wiriakerti itu pun berkata, marilah. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Jika perlu, aku akan menempuh jalur lain yang lebih cepat. Kilurah Sambirata tertawa. Katanya, jalur manapun yang akan kau tempuh aku tidak akan berkeberatan. Kilurah Wiriakerti dan Kilurah Rejasura pun segera meninggalkan Kilurah Sambirata, Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adipraya. Aku tidak yakin, bahwa keduanya akan mencari penyelesaian lewat jalur lain. Sebagai mana dikatakannya itu, berkata Kilurah Sambirata, tetapi jika yang dimaksud adalah pengaruh dari Kitu Menggung Panjar, maka aku akan berlindung di bawah pengaruh Kitu Menggung Wiriakerti. Persoalan pertama yang akan dihadapi oleh Kang Jeng Pangeran Puger adalah kera berpikir para pemimpin yang tidak sejalan. Mereka akan berpijak kepada kepentingan mereka sendiri-sendiri. Untungnya masih ada keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang tidak sejalan itu, Kilurah, berkata Kilurah Sambirata. Sehingga dengan demikian, maka pengaruhnya ke bawah tidak terlalu terasa tajam menusuk. Meskipun kadang-kadang cukup membingungkan. Mudah-mudahan Kang Jeng Pangeran Puger segera dapat mengatasi, berkata Kilurah Agung Sedayu. Mudah-mudahan, sahut Kilurah Sambirata. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sambirata pun minta diri. Ia harus segera menghadap Ki Tumenggung Wirid untuk melaporkan apa yang telah terjadi di sekitar dapur Kadipaten. Mudah-mudahan pembicaraan dengan Kang Jeng Pangeran Puger itu sudah selesai, berkata Kilurah Sambirata. Jadi Ki Tumenggung Panjer benar-benar sedang menghadap Kang Jeng Pangeran Puger di antara para pemimpin itu? Ya, Ki Tumenggung Panjer termasuk seorang Tumenggung yang berpengaruh. Tetapi wataknya memang agak kurang sesuai dengan tingkat kedudukannya. Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya tersenyum. Dengan nada rendah Kilurah Adi Praya berkata, aku akan melaporkannya kepada Kang Jeng Pangeran Puger. Tetapi sebaiknya Kilurah juga mendengarkan pendapat pihak yang lain, agar tidak menjadi berat sebelah. Baik. Kang Jeng Pangeran Puger tentu juga ingin masukkan dari banyak pihak untuk mengambil langkah kebijaksanaan di Kadipaten ini. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kilurah Sambirata pun telah meninggalkan Kilurah Agung Sedayu dan Kilurah Adi Praya. Keduanya pun kemudian telah pergi ke Serambi Gandok. Namun Kilurah Adi Praya kemudian telah meninggalkan Kilurah Agung Sedayu di Serambi karena Kilurah Adi Praya akan melihat apakah pertemuan di ruang dalam-dalam Kadipaten itu sudah selesai. Ketika seorang prajurit mendekati Kilurah Agung Sedayu, maka Kilurah itu pun bertanya, apakah pertemuan di Mang Dalam itu sudah selesai? Entahlah, Kilurah. Apakah kau belum melihat beberapa orang pemimpin Kadipaten ini keluar dari ruang dalam? Memang tidak terlalu banyak. Hanya sekitar lima atau enam orang yang dipanggil oleh Kang Jeng Pangeran Puger untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk menyusun pemerintahannya di Kadipaten ini. Aku belum melihat Kilurah. Tetapi di depan pendapat itu masih ada dua ekor kuda yang tertambat. Mungkin kuda itu milik dua orang yang sedang mengadakan pertemuan itu. Selebihnya mereka berjalan kaki, karena agaknya rumahnya dekat dengan dalam Kadipaten ini. Kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ketika prajurit itu meninggalkan Kilurah Agung Sedayu, maka gelagah putih yang datang mendekatinya. Sikap serta kata-kata yang kemudian diucapkan oleh gelagah putih, masih memberikan kesan, bahwa gelagah putih merasa sangat gelalisah dengan peristiwa yang terjadi di sebelah dapur itu. Kakang, aku telah terjebak. Di alun-alun aku berhasil menghindari jebakan itu. Tetapi seorang yang tiba-tiba saja menggangguku dan menantangku, aku masih berhasil menghindari perkelahian, karena aku tahu, bahwa jika perkelahian itu terjadi, maka aku tentu akan ditangkap. Tetapi ternyata jebakan itu ada di mana-mana. Jadikah sudah dijebak di alun-alun ya, Kakang? Agung Sedayu menarik nafas panjang. Katanya kemudian, jangan cemas. Aku melihat apa yang telah terjadi. Kakang melihatnya. Ya, aku datang bersama Kilurah Sambirata. Tetapi aku dan Kilurah Adipraya tidak mendekat. Bagaimana menurut Kakang Agung Sedayu tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi bagaimana jika cerita itu tersebar kemana-mana. Rara Wulan tentu akan mendengarnya. Jika ia termakan oleh cerita itu, maka akan timbul persoalan. Tidak akan ada yang menyebar luaskan. Seandainya ada yang bercerita, tentu cerita itu akan lengkap. Maksudku, bahwa yang terjadi adalah peristiwa yang dibuat-buat. Ternyata perempuan dan yang mengaku suaminya itu dengan diam-diam pergi. Apalagi para petugas di dapur tidak ada yang mengenal mereka sebelumnya. Tiba-tiba saja mereka telah dipekerjakan di dapur. Jika ingin menelusuri, tentu dapat ditanyakan kepada orang yang dengan serta-merta menempatkan mereka di dapur. Ya, jika perlu. Tetapi jika kemudian peristiwa itu tidak lagi diungkit, maka diam sajalah. Baru jika peristiwa itu mempunyai ekor yang panjang, kita dapat menempuh beberapa jalur. Tetapi kilurah sambil rata akan dapat menunjukkan jalur yang terbaik yang dapat kita tempuh. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, sokurlah jika kakang melihatnya. Selain kakang, aku juga mempunyai seorang saksi. Ya, aku juga melihatnya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya kemudian, kapan kita meninggalkan kadipatan ini, kakang? Besok lusa, gelagah putih. Besok kita mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kita bawa kembali ke Mataram. Besok lusa di dini hari kita akan berangkat. Tempat ini telah menjadi neraka bagiku. Ya, tetapi dengan demikian kita mengetahui, bahwa para pemimpin di kadipatan ini nampaknya selama ini saling bersaing. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bergumam, sebaiknya Kang Jeng Pangeran Puger mengetahuinya. Kang Jeng Pangeran Puger tentu mengetahuinya karena Kilurah Adipraya sudah mengetahuinya juga. Kilurah Adipraya tentu akan menyampaikannya kepada Kang Jeng Pangeran Puger, sehingga Kang Jeng Pangeran Puger akan berhati-hati mengambil kesimpulan. Tetapi jika dalam pertemuan itu Kang Jeng Pangeran Puger sudah mengambil keputusan-keputusan. Tentu belum. Kang Jeng Pangeran Puger tentu baru mengumpulkan bahan-bahan terpenting. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia benar-benar berharap agar apa yang telah terjadi di dapur itu tidak akan tersebar dalam kesalahpahaman. Meskipun Kilurah Agung Sedayu berusaha untuk menenangkan kegelisahan gelagah putih, namun malam itu gelagah putih benar-benar sulit untuk dapat tidur. Meskipun ia sudah berbaring di antara para prajurit yang bertugas menyediakan makanan dan minuman di perjalanan itu, namun matanya tidak segera dapat terpejam. Gelagah putih menjadi semakin sulit tidur ketika prajurit yang tidur di sebelahnya mendekur keras sekali. Bahkan menjelang tengah malam, gelagah putih justru bangkit dari pembaringannya dan turun ke halaman. Tetapi gelagah putih menyadari keadaannya, sehingga ia tidak pergi kemana-mana. Ia bahkan duduk bersama para prajurit Mataram dari pasukan khusus yang bertugas mengawasi keadaan, meskipun tempat itu sudah dijaga oleh para prajurit Demak. Kau tidak mengantuk bertanya seorang prajurit kepada gelagah putih. Sebenarnya aku mengantuk. Tetapi aku tidak dapat tidur. Jangan takut. Kudamu tidak akan hilang meskipun seorang tumungung ingin memilikinya. Dari mana kau tahu bertanya gelagah putih? Kami mendapat beberapa keterangan agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih, gelagah putih itu mengangguk-angguk. Pernyataan prajurit dari pasukan khusus itu telah membuatnya menjadi tenang. Karena itu, maka sejenak kemudian, gelagah putih telah minta diri untuk kembali ke pembaringannya. Tidurlah. Jika perlu, aku akan membangunkanmu, berkata seorang prajurit sambil tersenyum. Gelagah putih tersenyum pula. Katanya, terima kasih. Mudah-mudahan aku dapat tidur nyenyak. Sebenarnya lah ketika kemudian gelagah putih berbaring, matanya pun terasa amat berat. Dibangunkannya prajurit yang mendekur itu. Lalu katanya, Kang Jeng Pangeran Puger akan melihat-lihat tempat kita ini, apakah cukup memadai atau tidak. Karena itu, jangan mendekur agar tidak menarik perhatian Kang Jeng Pangeran Puger sehingga datang kemari. Jika Kang Jeng Pangeran Puger memasuki barak kita ini, maka kita semuanya harus bangun. Kang Jeng Pangeran Puger bertanya prajurit yang mendekur itu. Ya, benar. Benar. Prajurit itu pun kemudian bangkit dan duduk di pembaringan. Katanya, jika tidur aku tentu mendekur. Karena itu, jangan tidur. Prajurit itu mengangguk. Untuk beberapa saat ia mencoba untuk bertahan untuk duduk di pembaringan. Namun akhirnya ia pun terbaring juga. Matanya pun segera terpejam dan suara dengkurnya telah terdengar lagi. Tetapi dalam pada itu, gelagah putih sudah tertidur pula. Di hari berikutnya, seperti yang dikatakan oleh Kilurah Agung Sedayu, para prajurit Mataram telah berbenah diri. Pedati-pedati yang akan dibawa kembali ke Mataram telah disiapkan. Bekal di perjalanan pun telah dilihat pula, apakah mencukupi atau tidak. Namun ketika Kang Jeng Pangeran Puger menanyakan bekal di perjalanan itu, maka prajurit yang bertugas mengurus bekal dan perlengkapan itu menyatakan bahwa bekal di perjalanan kembali ke Mataram itu masih cukup. Tetapi untuk meyakinkan agar tidak terjadi kesulitan di perjalanan, maka Kang Jeng Pangeran Puger telah memerintahkan untuk menambah bekal itu serba sedikit. Di hari terakhir Kilurah Agung Sedayu di Demak, Kang Jeng Pangeran Puger telah memanggilnya. Memberikan beberapa pesan untuk disampaikan kepada Kang Jeng Panembahan di Mataram. Namun pada bagian terakhir pesan yang harus disampaikan itu, Kang Jeng Pangeran Puger juga menyatakan bahwa Kang Jeng Pangeran Puger masih harus membenahi sikap para pemimpin di Demak. Hamba akan menyampaikan pesan Kang Jeng Pangeran, berkata Kilurah Agung Sedayu kemudian. Terima kasih, Kilurah. Tanpa Kilurah Agung Sedayu, cerita perjalananku ke Demak akan berbeda. Hamba hanya sekedar menjalankan tugas, Pangeran, barangkali sudah pernah aku katakan, bahwa tidak semua orang menjalankan tugasnya dengan baik. Karena itu, maka harus ada penilaian yang wajar terhadap mereka yang meskipun hanya sekedar menjalankan tugas. Menjelang malam maka beberapa orang pemimpin Kadipatan Demak telah berkumpul untuk memberikan ucapan selamat jalan kepada Kilurah Agung Sedayu. Ada di antara mereka yang sebenarnya merasa segan. Mereka yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi dari seorang lurah prajurit menganggap bahwa pertemuan semacam itu agak berlebihan. Kenapa kita harus menghormati seorang lurah prajurit yang besok akan kembali ke Mataram dengan penghormatan yang berlebihan? Bahkan Kang Jeng Pangeran Puger sendiri harus mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Kenapa Kang Jeng Pangeran tidak menugaskan saja seorang lurah prajurit Demak untuk menyampaikan ucapan selamat jalan dan membiarkannya berangkat esok pagi bersama pasukan kecilnya itu? Yang penting bagi Kang Jeng Pangeran Puger bukannya pangkatnya. Tetapi apa yang sudah dilakukannya? Lurah prajurit yang bernama Agung Sedayu itu telah menyelamatkan jiwanya. Itu sudah kewajibannya. Kilurah itu ditugaskan untuk mengawal Kang Jeng Pangeran Puger sampai ke Demak. Tentu saja jika ada hambatan, ia harus bertindak. Ia bukan saja bertindak atas dasar tugasnya. Tapi kilurah Agung Sedayu itu seorang prajurit yang cerdik. Cerita yang berlebihan. Tetapi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu tidak berani menolak perintah Kang Jeng Pangeran Puger, sehingga orang itu pun terpaksa datang di pertemuan itu. Salah seorang dari mereka yang menganggap pertemuan itu berlebihan adalah Kitu Menggung Panjer. Kitu Menggung terbiasa dihormati dan memerintah para lurah prajurit dengan semena mena, sehingga untuk menghormati kilurah Agung Sedayu, rasa-rasanya segan juga. Namun Kitu Menggung wirit dengan ikhlas menyalami kilurah Agung Sedayu sambil berkata, Aku sudah mendengar apa yang kilurah lakukan di sepanjang perjalanan. Tetapi lebih dari itu, dari kilurah Agung Sedayu aku sudah mendengar siapakah sebenarnya kilurah Agung Sedayu itu. Seperti kebanyakan lurah prajurit, Kitu Menggung. Kilurah Agung Sedayu pun mengatakan bahwa kilurah Agung Sedayu adalah adik Kitu Menggung Untara yang memegang peranan pada saat-saat peralihan setelah demak bergeser ke pajang. Aku memang adiknya, Kitu Menggung. Tetapi aku bukan apa-apa. Kitu Menggung wirit pun tertawa. Malam itu, dalam pertemuan itu, Kang Jeng Pangeran Puger sendiri telah mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kilurah Agung Sedayu dan pasukannya yang telah menyelamatkan Kang Jeng Pangeran Puger berserta keluarganya dalam perjalanan ke demak. Kami tidak akan melupakan kilurah dan para prajurit dari pasukan khusus yang kilurah pimpin. Kilurah Agung Sedayu hanya dapat mengangguk dalam-dalam sambil menyembah, terima kasih atas penghargaan ini, Kang Jeng. Aku telah menyiapkan sebuah tunggul yang khusus. Aku akan menyerahkan tunggul ini kepada kilurah untuk melengkapi pertanda kebesaran pasukan yang kilurah pimpin. Tentu saja kilurah harus melaporkannya kepada Kang Jeng Panembahan hanya kerawati atau kipatih Mandaraka, apakah tunggul itu diperkenankan disejajarkan dengan tunggul resmi pasukan kilurah. Jika tidak, maka tunggul itu akan berada di belakang tunggul resmi dari pasukan kilurah. Sekali lagi hamba mengucapkan terima kasih, Kang Jeng Pangeran. Malam itu, Kang Jeng Pangeran Puger telah menyelenggarakan bujana bagi para prajurit Mataram yang esok pagi-pagi sekali akan berangkat kembali ke Mataram. Malam itu, ketika pertemuan ditutup, Kang Jeng Pangeran Puger masih memerintahkan para pemimpin demak itu datang esok sebelum matahari terbit untuk melepas pasukan Mataram yang akan pulang itu. Kenapa harus mendapat kehormatan yang berlebihan, desah seorang tumenggung yang sejak semula menganggap penghormatan semacam itu bagi seorang lurah prajurit tidak perlu. Tetapi seperti dalam pertemuan yang dilangsungkan itu, mereka tidak berani mengelak. Mereka terpaksa haius datang betapapun mereka tidak melakukannya dengan ikhlas. Demikianlah, di dini hari pasukan Mataram itu sudah siap. Sebagaimana diperintahkan oleh Kang Jeng Pangeran Puger, maka para pemimpin demak pun melepasi ring-iringan yang meninggalkan pintu gerbang dalam kadipatan itu. Selamat jalan ke lurah, berkata Kang Jeng Pangeran Puger. Doa restu pangeran yang hamba mohon. Aku doakan kalian selamat sampai ke Mataram. Ternyata dalam iring-iringan itu terdapat dua orang perempuan yang semula berada di antara para abdi perempuan Kang Jeng Pangeran Puger. Mereka adalah Sekar Mirah dan Rara Wulan. Ketika mereka berada di antara para prajurit yang pulang ke Mataram itu, mereka tidak mengenakan pakaian sebagaimana para abdi, tetapi mereka telah mengenakan pakaian khusus mereka. Jantung Kitu Menggung Panjer masih berdebaran ketika ia melihat di paling belakang dari iring-iringan itu seekor kuda yang tinggi, besar dan tegar milik gelagah putih. Tetapi Kitu Menggung Panjer harus mengakui kenyataan bahwa kuda itu tidak pernah menjadi miliknya. Kuda yang besar dan tegar sebesar dan setegar kuda Kang Jeng Pangeran Puger milik gelagah putih itu ikut pula dalam iring-iringan kembali ke Mataram. Di perjalanan pulang, selain pedati yang membawa bekal dan perlengkapan, ada dua pedati yang kosong. Sedangkan yang lain memang ditinggalkan di demak. Meskipun di antara iring-iringan terdapat juga pedati sebagaimana saat mereka berangkat ke demak, namun rasa-rasanya perjalanan mereka agak lebih cepat. Pedati yang masih saja merayap seperti siput itu, tidak terlalu sering berhenti karena para puteri dan para daya yang merasa sangat letih duduk di dalamnya serta diguncang oleh jalan yang tidak rata. Di perjalanan pulang, yang duduk di dalam pedati yang satu adalah Sekar Mirah dan Rarawulan. Sedang di pedati yang lain, bergantian para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum para prajurit. Namun meskipun di perjalanan kembali para prajurit itu tidak bersama pangeran puger, namun bukan berarti mereka dapat berjalan berpencar menurut kesenangan mereka masing-masing. Pasukan kecil itu masih tetap terikat dalam. Kesatuan yang utuh, berbaris menempuh jalan yang panjang, menuju ke Mataram. Iring-iringan itu menempuh perjalanan kembali sebagaimana jalan yang mereka tempuh di saat mereka berangkat. Namun setelah mereka menempuh perjalanan setengah hari, seorang prajurit berkata kepada Kilurah Agung Sedayu, Kilurah, aku tahu jalan yang jauh lebih dekat dari jalan ini. Tapi jalannya memang lebih sulit. Apakah pedati itu dapat melewatinya? Dapat saja Kilurah. Tetapi di beberapa tempat, kita harus membantu mendorongnya. Jalannya agak terjal sehingga lembu yang menarik pedati itu memerlukan bantuan. Jika saja pedati dapat lewat, meskipun agak sulit sedikit, kita akan memilih jalan itu. Seberapa jauh kita dapat menghemat perjalanan kita? Lebih dari setengah hari perjalanan. Jika demikian kita akan menempuh jalan itu. Tetapi jika jalan itu terlalu sulit, maka kau akan ikut dipasang di depan pedati itu bersama sepasang lembu untuk ikut menariknya. Prajurit itu tertawa. Katanya, bukankah aku tidak sendiri? Nah, kaulah yang akan menjadi penunjuk jalan. Awas jika kita tersesat nanti. Seorang prajurit yang lain pun berkata, jika kita tersesat kau akan digantung di tengah jalan. Aku pernah menjadi pengembara di masa mudaku. Aku tidak pernah merasa tersesat, karena aku selalu dapat menemukan jalan ke arah yang aku kehendaki. Baiklah, akhirnya kilurah agung sedayu mengambil keputusan, kita akan melewati jalan yang lebih dekat itu. Akhirnya mereka pun berbelok di simpang tiga yang telah dikenali oleh prajurit itu. Mereka menempuh jalan yang memang lebih kecil, tetapi jalan itu tidak terlalu jelek. Ada juga, bekas roda pedati, meskipun agaknya jarang-jarang saja. Setelah lewat tengah hari, ketika mereka berada di sebuah padang perdu tidak terlalu jauh dari pinggir hutan, mereka pun berhenti. Para prajurit yang bertugas menyediakan makan dan minumanlah yang harus bekerja keras untuk menyiapkan makan dan minum bagi kawan-kawannya. Tetapi beberapa orang prajurit, Gelagah Putih, Sekar Mirah dan Raraulam pun telah ikut pula membantu mereka. Para prajurit itu telah menyiapkan makan bukan hanya untuk siang itu. Tetapi mereka pun menyiapkan makan kawan-kawannya sekaligus untuk makan malam sehingga di saat mereka merasa letih, mereka tidak harus bekerja terlalu berat. Dengan demikian mereka akan lebih cepat dapat beristirahat dan tidur seperti prajurit-prajurit yang lain. Namun para prajurit yang bertugas untuk menyiapkan makan dan minum itu tidak mendapat tugas untuk berjaga-jaga di malam hari. Karena di antara mereka dalam iring-iringan itu tidak terdapat para putri, maka waktu beristirahat pun menjadi lebih pendek dari saat mereka berangkat. Setelah makan, mereka tidak terlalu lama duduk-duduk di bawah bayangan pepohonan. Beberapa saat saja mereka sempat berbincang sambil bersandar pepohonan. Namun sejenak kemudian, telah terdengar aba-aba, agar mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu telah bergerak kembali. Jika iring-iringan itu melewati padukuhan, maka orang-orang padukuhan pun berlari-lari keluar dari halaman rumahnya untuk menyaksikannya. Jarang mereka melihat iring-iringan prajurit melewati padukuhan mereka. Seorang bekal di sebuah padukuhan justru sempat bertanya kepada prajurit yang berjalan di paling depan, Prajurit dari mana kalian kisana? Yang berjalan di paling depan adalah prajurit yang menjadi penunjuk jalan. Karena itu, maka orang itu pun langsung mempertemukan Ki Bekel dengan Kelurah Agung Sedayu. Sambil mengangguk hirmat Ki Bekel itu pun berkata, Aku minta maaf, kisana. Bahwa aku telah mengganggu perjalanan kisana. Aku adalah bekal Karangdawa. Iring-iringan ini telah mengejutkan aku dan bahkan rakyat padukuhan Karangdawa. Jarang sekali kami melihat sekelompok prajurit lewat jalan di padukuhan ini. Tiba-tiba saja sekarang sebuah iring-iringan yang besar telah memasuki padukuhan kami. Ki Bekel, jawab Ki Lurah Agung Sedayu, Aku adalah lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit ini. Namaku Agung Sedayu. Kami baru pulang dari Demak, Ki Lurah akan menuju ke mana? Kami akan pulang ke Mataram. Apakah Ki Lurah baru saja pulang setelah menyerang Demak dan membawa jarahan di pedati-pedati itu? Tentu saja tidak, Ki Bekel. Kelompok ini hanyalah kelompok kecil. Sedangkan prajurit Demak jumlahnya ribuan orang. Jadi, kami mengantar Kang Jeng Pangeran Puger dari Mataram ke Demak. Kang Jeng Pangeran Puger telah ditetapkan menjadi adipati di Demak oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati di Mataram. Kang Jeng Pangeran Puger. Ya, Ki Bekel sudah pernah mendengar nama Kang Jeng Pangeran Puger. Ya, kami pernah mendengar namanya. Nah, Kang Jeng Pangeran Puger itu sekarang berada di Demak. Apakah ketika Ki Lurah berangkat ke Demak dari Mataram, Ki Lurah tidak melewati jalan ini? Tidak, Ki Bekel. Kami lewat jalan lain. Jalan yang lebih baik dari jalan ini, karena di dalam iring-iringan itu terdapat beberapa orang puteri. Puteri. Beberapa orang puteri menempuh perjalanan sejauh itu? Apakah mereka naik tandu? Tidak. Kebetulan Kang Jeng Pangeran Puger tidak mempergunakan tandu untuk membawa puteri. Jaraknya terlalu jauh, sehingga orang yang memanggul tandu itu akan menjadi sangat kelelahan. Mereka berjalan kaki tidak. Jadi, mereka naik pedati. Naik pedati. Apakah tubuh mereka tidak menjadi sangat penat? Tentu Ki Bekel. Tetapi itu adalah kendaraan yang terbaik yang dapat kami pergunakan waktu itu. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata, Ki Lurah, jika saja Ki Lurah bersedia singgah di sini. Sebentar lagi, Senja akan turun. Jika Ki Lurah melanjutkan perjalanan, jarak yang Ki Lurah capai sampai Senja juga hanya beberapa ratus patok saja. Terima kasih, Ki Bekel. Tetapi kami ingin segera sampai ke Mataram. Karena itu, maka kami akan meneruskan perjalanan. Kami tidak hanya berhenti pada saat-saat Senja turun. Kami masih akan dapat melanjutkan perjalanan sampai wayah sepi bocah misalnya. Tetapi Ki Sanak, perjalanan kalian masih panjang. Kalian tentu akan menjadi sangat letih jika kalian berjalan sampai lewat Senja. Kami adalah prajurit, Ki Bekel. Kami sudah terbiasa menjalankan tugas-tugas berat kami. Ki Bekel itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Lurah. Ada sesuatu yang harus Ki Lurah ketahui, agar Ki Lurah tidak terkejut karenanya. Tentang apa, Ki Bekel? Jika Ki Lurah meneruskan perjalanan, maka Ki Lurah akan melewati daerah yang gawat. Di sebelah bukit di seberang hutan itu terdapat sebuah perguruan. Agaknya para pemimpin perguruan itu sudah terlalu lama merasa berkuasa di daerah ini, termasuk daerah Karangdawa ini. Padukuhan-padukuhan yang jarang sekali dijamah oleh prajurit dari manapun. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jika orang-orang perguruan itu mengetahui bahwa Ki Lurah dengan sekelompok prajurit ini lewat, maka mereka tentu akan tersinggung. Ki Lurah telah menyentuh daerah kekuasaan mereka tanpa seizin mereka. Kami hanya lewat, Ki Bekel. Kami tidak berbuat apa-apa di sini. Mereka tidak akan mengerti. Mereka tentu akan menuntut. Tuntutan yang paling ringan adalah, agar Ki Lurah memberikan pajak yang besarnya akan mereka tentukan kemudian. Ah, itu tidak wajar. Kami dapat lewat manapun juga tanpa diganggu. Apalagi kami adalah prajurit yang sedang mengemban tugas. Tetapi mereka tidak akan mau tahu. Tetapi kami adalah sekelompok prajurit, Ki Bekel. Jumlah murid di padukuhan itu banyak sekali, Ki Lurah. Jika terjadi benturan kekerasan, maka kalian akan mendapatkan lawan terlalu banyak. Jumlah para cantrik di perguruan itu dari segala tingkatan, jumlahnya lebih dari seratus orang, Ki Lurah. Ki Lurah agung sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun menjawab, kami sudah sampai di sini, Ki Bekel. Dengan nada berat Ki Bekel itu pun berkata, Ki Lurah. Jika Ki Lurah berniat berjalan terus, aku dapat menunjukkan jalan yang lain, yang tidak melewati perguruan yang ganas itu. Tetapi jalannya memang agak sulit. Apalagi dengan pedati-pedati itu. Meskipun demikian bukan berarti bahwa jalan itu tidak dapat dilewati pedati, meskipun barangkali lembu penariknya perlu dibantu dengan mendorongnya. Terima kasih atas peringatan yang Ki Bekel berikan. Tetapi biarlah kami meneruskan perjalanan kami mengikuti jalan yang kami pilih. Ruas-ruas jalan yang melewati perguruan yang panas itu ada yang sulit pula. Ada satu dua tanjakan agak terjal sehingga pedati-pedati itu pun perlu didorong. Tetapi bukankah jalannya masih lebih baik dari jalan sidatan itu, Ki Bekel? Ya, Ki Lurah. Tetapi barangkali Ki Lurah ingin menghindari hambatan di perjalanan. Ki Lurah agung sedayu tersenyum. Katanya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, Ki Bekel. Baiklah, Ki Lurah. Jika Ki Lurah ingin berjalan terus, aku sudah memberikan peringatan kepada Ki Lurah. Tetapi aku pun dapat mengerti, bahwa yang bersama-sama Ki Lurah sekarang adalah sekelompok prajurit yang tidak boleh menghindari dari kemungkinan terjadi kekerasan. Bukan maksud kami untuk memilih jalan yang memungkinkan terjadinya kekerasan, Ki Bekel. Tetapi jika kekerasan itu menghalangi jalan kami, maka kami akan menembusnya. Ki Bekel itu pun mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Ki Lurah mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung. Doa Ki Bekel merupakan bekal yang sangat berharga bagi kami. Demikianlah, maka sejenak kemudian, iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanan. Ki Bekel melepas mereka sampai ke gerbang pedukuhannya. Demikian mereka berada di bulat, maka Ki Lurah Agung Sedayu pun segera memperingatkan kepada para pemimpin kelompok untuk berhati-hati. Aku melihat kesungguhan pada sikap dan kata-kata Ki Bekel. Karena itu, kalian jangan menjadi lengah. Mungkin orang-orang perguruan itu sempat berbicara dengan kita. Tetapi mungkin tiba-tiba saja mereka menyergap karena mereka melihat bahwa kita adalah kelompok prajurit. Dengan demikian, maka kelompok-kelompok prajurit itu pun segera memperketat diri dalam kelompok mereka masing-masing. Di samping depan adalah penunjuk jalan itu beserta kelompoknya. Di sebelah menyebelah, di atas punggung kuda, Ki Lurah Agung Sedayu dan pemimpin kelompok itu. Di belakang kelompok itu, dua buah pedati yang kosong, yang hanya ditumpangi oleh Sekar Mirah dan Raraulan. Kemudian kelompok-kelompok berikutnya. Di belakangnya pedati-pedati yang membawa bekal perjalanan serta perlengkapannya. Para prajurit yang mengurusi perbekalan dan perlengkapan serta para prajurit yang bertugas menyiapkan makan dan minum bagi kawan-kawannya telah membentuk kelompok sendiri. Gelagah Putih menyatakan diri ikut dalam kelompok itu. Bahkan kemudian Sekar Mirah dan Raraulan pun tidak lagi berada di dalam pedati yang kosong. Tetapi mereka telah turun dan bahkan bergabung dengan kelompok para prajurit yang mengurusi perbekalan dan perlengkapan serta para prajurit yang menyiapkan makan dan minuman itu. Di paling belakang adalah sekelompok dengan pemimpin kelompoknya yang diduduk di atas punggung kuda. Seorang yang berwajah garang, berkumis lebat dan bermata cekung. Namun ternyata ia adalah seorang yang senang sekali berkelakar. Suara tertawanya kadang-kadang meledak tidak terkendali. Di perjalanan itu, orang itu masih sempat berkata kepada Gelagah Putih, bawa kudamu ke depan pedati-pedati perbekalan itu. Kudaku nampak seperti jaran kore jika berdekatan dengan kudamu. Gelagah Putih tertawa. Katanya, kau memang pantas duduk di punggung kuda beban yang kerdil. Orang yang berwajah garang, berkumis lebat dan bermata cekung itu tertawa pula. SST, justru prajurit dalam kelompoknya yang berdesis. SST, orang berwajah garang itu menirukan. Yang kemudian duduk di atas punggung kuda Gelagah Putih adalah justru seorang prajurit yang bertugas menyediakan makan dan minuman. Ternyata seperti yang dikatakan pemimpin kelompok itu, prajurit itu berkuda di depan pedati-pedati yang membawa bekal dan peralatan. Ketika senja mulai membayang, iring-iringan itu memasuki jalan yang berada di bawah bayang kegelapan sebuah hutan yang lebat. Jalan yang melalui pinggiran hutan yang hanya diantarai oleh padang perdu yang sempit. Namun yang melewati jalan itu adalah sepasukan prajurit, hingga mereka sama sekait tidak merasa cemas seandainya mereka berpapasan dengan binatang buas yang kebetulan keluar dari hutan yang lebat itu. Yang kemudian menjadi perhatian mereka adalah sebuah bukit kecil di seberang ujung hutan itu. Menurut Ki Bekel, di tempat itu terdapat sebuah perguruan yang keras, yang merasa mempunyai kekuasaan yang besar di daerah itu. Ki Lurah Agung Sedayu telah memperingatkan prajurit-prajuritnya untuk berhati-hati. Menurut Ki Bekel, di sebelah bukit itu perjalanan mereka mungkin akan dihambat. Apakah kita tidak berhenti dan bermalam di padang perdu ini saja, Ki Lurah berkata seorang pemimpin kelompok. Ki Lurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Tetapi setelah kita sampai di ujung hutan, kita akan berhenti dan berkemah, sementara itu malam tentu sudah turun. Sebenarnya lah sedikit lewat senja mereka telah sampai ke ujung hutan. Ki Lurah pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Beberapa orang pemimpin kelompok ternyata sependapat bahwa pasukannya berhenti di padang perdu itu. Mereka dapat mengawasi keadaan di sekitarnya dengan agak leluasa. Jika mereka meneruskan perjalanannya melingkari bukit kecil itu, maka mereka akan dapat terjebak di dalam kegelapan. Mereka tidak menguasai medan dengan baik. Agak berbeda jika mereka melewati jalan itu pada saat hari terang. Meskipun mereka tidak mengenal medan dengan baik namun mereka dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan baik. Karena itu, maka iring-iringan itu pun kemudian berhenti di padang perdu, di ujung hutan yang lebat. Mereka pun segera menempatkan pedati mereka melingkar. Di tengah-tengahnya, para prajurit itu pun telah menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka serta menerangi keadaan di sekitarnya. Para pemimpin kelompok pun segera mengatur prajurit-prajuritnya untuk bergantian berjaga-jaga di sekitar perkemahan mereka. Tidurlah di dalam pedati yang kosong itu, berkata Kilurah Agung Sedayu kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan. Baik, Kakang, jawab Sekar Mirah. Dua orang prajurit yang melihat keadaan di sekitar tempat itu menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir di sela-sela batu padas. Dengan oncor mereka melihat bahwa air yang mengalir di parit itu adalah air yard, jernih. Beberapa kelompok ikan wadar pari bernah menentang arus. Ternyata air itu penting bagi prajurit yang berjalan sehari-harian. Ada di antara mereka yang merasa perlu untuk mandi. Tetapi yang sekedar mencuci muka, kaki dan tangan mereka. Namun sejuknya air itu telah membuat tubuh mereka menjadi segar. Sekar Mirah dan Rara Wulan memilih giliran yang terakhir. Meskipun demikian, mereka minta Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk mengawasi keadaan. Justru karena mereka berada di tempat yang tidak mereka kenal dengan baik. Malam itu, suasana diperkemahan terasa lebih longgar dari saat mereka berangkat. Malam itu mereka tidak bersama Kang Jeng, Pangeran Puger serta para puteri. Rasa-rasanya beban para prajurit itu sudah menjadi ringan, karena setiap orang diperkemahan itu seharusnya dapat melindungi diri mereka sendiri. Tetapi bukan berarti bahwa mereka yang satu dengan yang lain tidak akan bekerja sama. Para prajurit itu sudah terlatih untuk menghadapi semua persoalan secara pribadi maupun bersama-sama. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka beberapa orang prajurit pun sudah mulai mendekur. Mereka mempercayakan keselamatan mereka kepada kawan-kawan mereka yang bertugas. Jika kawan-kawan mereka yang bertugas lengah, maka mereka akan dapat menjadi banten. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tahu benar akan kewajiban mereka. Karena itu, yang sedang bertugas akan menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Sekar mirah dan rara wulan, malam itu berada di sebuah pedati yang kosong, tetapi mereka tidak segera dapat tidur. Rasa-rasanya tubuh mereka dikerumuni oleh nyamuk yang tidak terhitung jumlahnya. Baru menjelang tengah malam mereka dapat memejamkan mati mereka. Kilurah Agung Sedayu berada di pedati kosong yang lain untuk memudahkan prajurit-prajuritnya yang ingin menemuinya. Namun di pedati itu Kilurah sempat juga tidur, tetapi dengan bersandar tiang. Sedikit lewat tengah malam seorang prajurit yang bertugas datang menemuinya. Perlahan-lahan prajurit itu pun berdesis, kami melihat dua orang yang bergerak tidak terlalu jauh dari perkemahan ini, Kilurah. Apakah mereka masih terus diawasi? Ya, kawan-kawan yang bertugas masih terus mengawasi mereka. Nampaknya kedua orang itu pun berusaha untuk mengawasi kita. Berhati-hatilah. Agaknya apa yang dikatakan oleh Ki Bekel itu benar. Aku memang yakin bahwa Ki Bekel itu bersungguh. Sungguh. Setidak-tidaknya sejauh pengenalannya atas padepokan itu. Ya, Kilurah. Laporkan setiap gerakan yang kalian lihat, baik, Kilurah. Sejenak kemudian prajurit itu pun meninggalkan Kilurah Agung Sedayu. Namun sejenak kemudian, gelagah putihlah yang datang kepadanya, aku melihat sosok orang yang mencurigakan, Kakang. Kau berada di mana ketika kau lihat orang itu aku berada di sebelah timur, Kakang. Kilurah Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Gelagah putih berada di tempat yang berseberangan dengan prajurit yang telah melapor kepadanya. Dengan demikian Kilurah Agung Sedayu mengambil kesimpulan bahwa ada beberapa orang yang mengamati perkemahan mereka dari beberapa arah. Ketika hal itu dikatakan kepada gelagah putih, maka gelagah putih pun berkata, mungkin orang yang sama yang mengelilingi perkemahan ini Kakang. Mungkin. Tetapi prajurit itu baru saja datang melapor kepadaku. Waktunya terlalu singkat bagi seseorang yang semula berada di barat, kemudian berputar ke timur. Kecuali jika prajurit itu terlambat melapor kepadaku. Namun ternyata bahwa laporan serupa telah datang pula dari sisi yang lain, sehingga Kilurah mengambil kesimpulan bahwa ada banyak orang yang mengamati perkemahan mereka dari segala arah. Awasi mereka dengan baik, perintah Kilurah kepada para prajurit yang melapor. Gelagah putih yang bergabung dengan para prajurit yang bertugas di sebelah timur, telah berada di tempatnya kembali. Para prajurit yang bertugas itu pun kemudian memberitahukan bahwa yang kemudian mereka lihat tidak hanya dua orang. Tetapi lebih agaknya tempat ini sudah dikepung, berkata prajurit itu. Gelagah putih kemudian kembali menemui Kilurah Agung Sedayu untuk menyampaikan kesimpulan para prajurit yang bertugas bahwa tempat itu sudah dikepung. Ya, Kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk, menilik laporan yang menyusul, tempat ini memang sudah dikepung. Mereka berada pada jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan nampaknya mereka membiarkan kita yang bertugas melihat mereka. Ya, Kakang, jawab gelagah putih. Kita akan membangunkan para prajurit yang masih tertidurnya, karena mereka baru akan bertugas sebentar lagi. Demikianlah, maka para prajurit yang masih tidur pun segera dibangunkan. Seorang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan menguap sambil menggelitah. Katanya, rasa-rasanya mataku baru saja terpejam. Apakah sudah sampai giliranku sekarang? Kita dikepung, jawab kawannya yang membangunkannya. Di kepung apa prajurit yang tinggi kekurus-kurusan itu bertanya? Di kepung harimau, puluhan harimau, hi orang itu pun terduduk. Prajurit yang membangunkannya itu pun tertawa. Tetapi prajurit itu sudah bergeser untuk membangunkan kawannya yang lain. Dalam waktu singkat para prajurit itu pun sudah siap. Tetapi mereka sama sekali tidak nampak ribut. Semuanya berlangsung dengan tanpa menimbulkan gejolak. Sekar mirah dan rara ulam pun telah bersiap pula. Tongkat baja putih sekar mirah tidak lagi dititipkannya. Tongkat itu sudah berada di tangannya. Di tengah-tengah perkemahan itu api masih menyala. Dua orang prajurit yang menungguinya, masih saja meletakkan kayu-kayu kering yang banyak terdapat di padang perdu dan di pinggir hutan itu ke dalam api. Setiap api itu menjadi surut. Namun mereka pun sudah diberitahu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena perkemahan mereka sudah dikepung. Namun Kelurah Agung Sedayu telah memberikan perintah bahwa mereka tidak akan mulai. Jika orang-orang itu tidak menyerang, para prajurit itu harus membiarkan saja. Namun di dini hari, para prajurit yang bertugas terkejut ketika mereka melihat beberapa obor bergerak mendekati perkemahan, nampaknya ada beberapa orang yang datang untuk menemui para prajurit itu. Kelurah yang mendapat laporan segera pergi ke arah beberapa buah obor yang bergerak itu. Sementara beberapa orang prajurit pun telah bersiap pula mendampinginya. Ternyata sekelompok orang yang mendekati perkemahan itu terdiri dari enam orang. Seorang yang berdiri di paling depan, bertubuh tidak terlalu tinggi. Tetapi badannya yang agak gemuk, kumis yang melintang di wajahnya, membuatnya nampak garang. Beberapa langkah dari para prajurit yang menyongsong mereka, termasuk Kelurah Agung Sedayu, orang itu berhenti. Orang yang bertubuh agak pendek dan gemuk itu bertanya dengan suara yang lantang, siapakah pemimpin kalian? Kelurah Agung Sedayu melangkah maju sambil menjawab, Aku, Kisanak. Kau. Ya. Siapa namamu? Hei namaku Agung Sedayu. Agung Sedayu, orang itu mengulang. Kau siapa? Kisanak bertanya Kelurah Agung Sedayu. Aku penguasa daerah ini. Namaku Serenggasura. Apakah ada sesuatu yang penting sehingga kau datang ke perkemahan kami di dini hari seperti ini? Menilik pakaian dan kelengkapan yang kalian bawa, kalian adalah sekelompok prajurit. Ya. Kami memang sekelompok prajurit. Untuk apa kalian datang kemari? Apakah kalian akan mendesak kuasaku di sini? Kami hanya sekedar lewat. Ki Serenggasura, kalian prajurit dari mana dan akan pergi kemana? Kilurah Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, kami adalah prajurit Mataram. Kami baru saja dari Demak mengantarkan Kang Jeng Pangeran Puger yang diangkat menjadi Adipati di Demak. Kang Jeng Pangeran Puger dari Mataram ya? Persetan dengan orang-orang Mataram. Kami tidak berkepentingan dengan Mataram atau Demak. Lalu, sekarang, apa maksudmu datang ke perkemahan kami? Kalian sudah berada di daerah kami. Kalian harus membayar upeti kepada kami, penguasa daerah ini. Siapakah yang memberi wewenang kepadamu untuk menjadi penguasa di sini? Pertanyaan Kilurah Agung Sedayu itu memang agak mengejutkan Ki Serenggasura. Namun kemudian ia pun menjawab, aku tidak memerlukan wewenang dari siapapun. Aku mempunyai kekuatan. Kekuatan itu adalah lambang dari kekuasaan. Karena itu, maka dengan kekuatan aku berkuasa di sini. Tidak ada kuasa yang lain kecuali kuasa Kang Jeng Adipati Demak atas nama Mataram di daerah ini. Daerah ini termasuk wilayah Demak. Karena itu, setiap kekuasaan di daerah ini hanya diakui berdasarkan atas wewenang dari Demak. Aku tidak peduli kekuasaan di Demak. Apalagi di Mataram. Kami tidak akan memberikan upeti kepada orang-orang yang telah melanggar wewenang Kang Jeng Panembahan hanya kerawati di Mataram atau orang yang mendapat kuasa daripadanya, Kang Jeng Adipati Demak. Jangan bicara tentang kuasa Demak. Sekarang aku minta kalian serahkan semua barang-barang yang kau bawa. Semua senjata dan perhiasan yang kalian bawa. Timang, pendok pada orang Kakris, atau apapun juga yang ada pada kalian. Termasuk uang yang kalian bawa. Kisrenggasura. Sudah aku katakan, kami berada di daerah kuasa Mataram. Tidak ada orang yang berhak memungut upeti atau pungutan apapun kepada kami. Kalian sudah terkepung. Meskipun kalian prajurit yang barangkali mempunyai pengalaman perang, tetapi jumlah kami jauh lebih banyak dari jumlah kalian. Jika kalian lulak mau tunduk kepada kami, maka kalian akan kami tumpas habis sampai orang yang terakhir. Kami adalah prajurit Kisrenggasura. Kami siap menghadapi kemungkinan terburuk sekalipun. Bahkan satu kebetulan bahwa kalian datang kepada kami, karena kami akan menangkap kalian dan membawa kalian ke Mataram. Mimpimu mimpi buruk Kisana. Ingat, jika kalian tidak tunduk kepada perintah kami, kalian akan kami hancurkan. Kami memberikan waktu sampai fajar. Jika kalian tetap menolak, maka begitu matahari terbit, kami akan menghancurkan kalian. Kami akan menunggu, Kisrenggasura. Kami akan menunggu sampai matahari terbit. Kami akan melihat seberapa besar kekuatan kalian sehingga kalian merasa mempunyai kuasa di sini tanpa mendapat wewenang dari siapapun juga. Bagus. Kau akan menyesal, karena semua prajurit akan kami tumpas habis. Kilurah Agung Sedayu tidak menjawab. Sementara itu, Kisrenggasura itu pun berkata, Selamat malam. Masih ada waktu tersisa untuk tidur sekejap jika masih ada di antara kalian yang dapat tidur, karena esok pagi kalian semua akan dibantai di sini. Kilurah Agung Sedayu masih tetap terdiam. Sementara Seringgasura yang sudah bersiap untuk pergi itu masih berkata, kami akan mengulangi apa yang pernah kami lakukan hampir 10 bulan yang lalu. Sepasukan prajurit yang lewat daerah kuasaku tanpa mau tunduk kepada perintahku, telah aku hancurkan sampai orang yang terakhir. Ada di antara mereka yang merengek mohon ampun. Ada yang menangis meraung-raung, karena ia mempunyai tujuh orang anak inak masih kecil-kecil, sedangkan istrinya sudah meninggal sebulan sebelumnya. Tetapi kami adalah orang-orang yang tidak pernah mempertimbangkan segi-segi yang oleh orang lain disebut perikemanusiaan. Itu hanya omong kosong. Seorang yang hatinya lemah akan berbicara tentang perikemanusiaan. Atau mereka yang memang berniat berbuat licik. Tetapi kami tidak pernah mempertimbangkannya. Kilurah Agung Sedayu tetap berdiam diri. Sejenak kemudian serengga surah itu pun meninggalkan Kilurah Agung Sedayu yang berdiri tegak sambil mengatupkan giginya rapat-rapat. Demikian serengga surah dan para pengawalnya menjauh maka Kilurah Agung Sedayu pun segera memberikan perintah dan petunjuk kepada setiap pemimpin kelompok agar mereka mengatur prajuritnya masing-masing menghadapi kepungan itu. Berapa orang kira-kira musuh kita? Seratus orang lebih, Kilurah, jawab salah seorang pemimpin. Kelompok Seratus lima puluh? Ya, sekitar itu. Mereka berada di segala arah. Tetapi sebenarnya lah bahwa kepungan mereka tidak rapat temu gelang. Ada lubang-lubang yang mungkin disusupi. Apakah kau bermaksud mengatakan bahwa ada sebuah di antara kita yang sebaiknya berada di luar kepungan? Ya, Kilurah, aku sependapat. Pemimpin kelompok itu pun kemudian berkata, Kilurah, aku mohon Kilurah segera memerintahkan sebagian di antara kita untuk menyusup dengan diam-diam keluar lingkaran kepungan itu. Baiklah, sahut Kilurah Agung Sedayu yang kemudian memerintahkan separoh dari prajuritnya untuk menyusup ke segala arah. Separoh di antara kita akan tetap berada di dalam. Kami akan menarik perhatian mereka, sehingga mereka tidak sempat memperhatikan sebagian dari kita yang akan menyusup keluar kepungan. Ingat, jangan bergerak sebelum kami memberikan isyarat. Kami akan melontarkan panah sendaran. Baik, Kilurah. Siapkan tali sebanyak-banyaknya. Ikat mereka yang berhasil ditangkap. Kita akan membawa mereka ke Mataram. Mereka tentu orang-orang yang berbahaya. Baik, Kilurah. Setelah memberikan beberapa perintah dan petunjuk kepada para pemimpin kelompok, maka Agung Sedayu pun segera memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Hati-hati. Agaknya mereka orang-orang yang garang dan tidak ragu-ragu untuk melakukan kekerasan. Ya, Kilurah. Para pemimpin kelompok itu pun segera kembali ke kelompok mereka masing-masing. Para pemimpin kelompok itu pun memberikan beberapa petunjuk sebagaimana dikatakan oleh Kilurah Agung Sedayu. Baik yang harus menyusup keluar kepungan, maupun yang akan tetap berada di dalam kepungan. Seperti yang dikatakan oleh Kilurah, maka para prajurit yang akan tetap berada di dalam kepungan pun segera mempersiapkan diri. Mereka menjadi sibuk. Satu dua pedati. Telah digeser meskipun hanya beberapa langkah. Api di tengah-tengah perkemahan itu pun dipadamkan. Tetapi di beberapa tempat telah dinyalakan obor untuk menerangi lingkungan di sekitar pedati-pedati itu. Ternyata kesibukan itu dapat diketahui oleh serengga surah dan para pengikutnya. Sambil tersenyum serengga surah itu pun berkata, nah, kita lihat, betapa gelisahnya mereka. Ternyata prajurit-prajurit ini tidak lebih cerdik dari sekelompok prajurit yang pernah kita hancurkan di sebelah bukit. Mereka memadamkan perapian mereka, tetapi mereka menyalakan beberapa obor. Apakah bedanya? Kita masih juga dapat melihat bayangan mereka yang menjadi sibuk. Tetapi kesibukan mereka adalah cermin dari kegelisahan dan kecemasan mereka oleh kepungan kita. Seorang yang bertubuh tinggi berwajah bersih dan bermata tajam berdesis, nampaknya jumlah mereka pun tidak lebih banyak dari jumlah prajurit yang pernah kita musnahkan itu. Namun agaknya barang-barang bawaan mereka lebih banyak. Mungkin mereka mengawal upeti yang dipungutnya dari kadipatan demat. Kisrengga surah pun mengangguk-angguk. Katanya, rejeki kita malam ini. Tetapi di mana Soma Bledek? Masih tidur. Eh dan, kenapa Soma Bledek itu tidak dibangunkan? Kita akan memungut rejeki kita malam ini. Bukankah tadi Soma Bledek sudah bangun? Bahkan sudah berbicara dengan Kisrengga surah? Ya aku tadi sudah berbicara dengan Soma Bledek. Tetapi kenapa ia tidur lagi? Bukankah kau memberikan waktu sampai fajar? Dengan demikian, baru setelah matahari terbit kita akan menyerang mereka. Apakah pemalas itu sedang mabuk? Nampaknya ia tidak sedang mabuk. Serengga surah tidak bertanya lagi. Bahkan kemudian ia pun berkata, Baiklah. Kita memang perlu beristirahat. Biarlah anak-anak mengawasi perkemahan itu. Tetapi waktu untuk tidur sudah terlalu sempit. Ternyata para pemimpin di padepokan itu tidak berniat untuk mengawasi para prajurit yang menurut pendapat mereka telah terkepung. Mereka tidak mengetahui, bahwa pada saat itu, separuh dari prajurit yang mereka kepung itu sedang merayap di sela-sela gerumbul perdu serta menyusup di lubang-lubang kepungan. Di bayangan pepohonan dan di sela-sela batang ilalang. Para prajurit itu tidak merasa cemas akan gigitan ular. Kilurah Agung Sedayu telah memberikan butiran reramuan penawar racun yang akan menawarkan segala macam racun dan bisa, termasuk gigitan ular, sengat kala dan laba-laba bersabuk perak, kumbang biru dan sebangsanya. Juga berbagai jenis racun yang bercampur di dalam makanan dan minuman. Penawar racun itu akan bekerja selama sehari semalam. Sebenarnya lah, ketika mereka menyusup di sela-sela gerumbul perdu, di antara batang ilalang dan rumpun-rumpun tanaman liar, ada di antara para prajurit itu yang dipatuk ular. Namun mereka yakin akan kasihat obat yang mereka telan sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa cemas akan bisa ular itu. Di ujung malam, menjelang fajar, maka separoh dari para prajurit yang dipimpin oleh Agung Sedayu itu sudah berada di luar kepungan. Sementara itu, para prajurit yang berada di dalam kepungan masih saja nampak terlalu sibuk, meskipun sebenarnya tidak ada yang penting yang mereka lakukan, kecuali mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bahkan, ada beberapa di antara mereka yang mempersiapkan busur dan anak panah para pembidik terbaik akan berusaha mengurangi jumlah lawan, pada saat mereka mulai diserang. Bukan hanya para prajurit yang berada di dalam kepungan, tetapi juga para pembidik terbaik yang berada di luar kepungan. Dalam pada itu, serengga surah masih menunggu jawaban dari para prajurit yang telah mereka kepung. Serengga surah yang memberikan waktu sampai fajar itu, masih berpengharapan, bahwa para prajurit itu akan menyerah karena mereka tentu menyadari, bahwa mereka tidak akan dapat menembus kepungannya. Kita akan merampas isi semua pedati, berkata serengga surah, kemudian kita bawa mereka dengan terpisah-pisah ke kuburan mereka di sebelah bukit itu. Jika mereka sudah menyerahkan semua isi pedati itu, apakah kita masih akan membunuh mereka? Tentu, agar tidak seorang pun di antara mereka yang sempat menceritakan tentang keberadaan kita serta kuasa yang kita bangunkan di sini. Apalagi mereka adalah prajurit. Kita akan membunuh sekian banyak orang bukankah kita pernah melakukannya? Kita membunuh lebih dari 50 orang prajurit pada waktu itu. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang sempat menjadi sesosok hantu, yang menakut-nakuti kita. Orang yang bertubuh tinggi itu terdiam. Sementara itu, serengga surah duduk bersandar sedang pohon sambil menjelujurkan kakinya. Sekali rengga surah itu menguap. Tetapi ia tidak ingin tidur. Dini hari pun bergulir mendekati Fajar. Langit sudah menjadi merah. Namun masih belum ada isyarat dari para prajurit yang terkepung itu untuk menyerah. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu telah mengambil keputusan untuk mempercepat peristiwa yang bakal terjadi karena sudah tidak mungkin dapat dihindarinya lagi. Karena itu, maka Kilurah telah memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bersiap di saat Fajar menyingsing. Sesaat sebelum Fajar, Kilurah Agung Sedayu bersama empat orang prajurit serta gelagah putih telah berusaha menemui orang yang bernama serengga surah. Dengan tergesa-gesa serengga surah pun menyongsong kedatangan Kilurah Agung Sedayu yang diikuti oleh beberapa orang. Dua di antara mereka membawa obor meskipun Fajar sudah mulai membayang. Aku sudah mengira bahwa akal kalian masih berjalan dengan wajar, berkata serengga surah sebelum Kilurah Agung Sedayu mengatakan sesuatu kepadanya. Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian, aku minta maaf bahwa kami berpendirian lain dari yang kau maksudkan. Maksudmu? Kami tidak dapat memenuhi keinginanmu untuk menyerahkan benda-benda berharga milik kami, serta bahan dan perlengkapan keperajuritan yang kami bawa. Gila, serengga surah pun berteriak, jadi kalian menantang kami? Tidak. Kami tidak menantang. Kami hanya menghendaki agar hak kami tidak kalian rampas. Itu akan berarti mati bagi kalian. Kami akan mempertahankan semua milik kami, termasuk nyawa kami. Persetan dengan kalian, geram serengga surah. Tiba-tiba saja ia pun berteriak, bunuh tikus-tikus tanah ini. Tunggu, potong Kilurah Agung Sedayu, aku datang kepadamu untuk memberikan jawaban atas keinginanmu yang kau ucapkan semalam. Kalian tidak dapat membunuh kami. Kalian harus membiarkan kami kembali ke induk pasukan kami. Barulah kita akan bertempur. Aku tidak peduli. Bunuh orang-orang ini. Kami hancurkan pasukannya. Aku tidak ingin melihat mukanya lagi. Kau harus menepati unggah-ungguh peperangan, berkata Kilurah. Aku tidak terikat oleh unggah-ungguh atau paugeran apapun juga. Beberapa orang serentak bergerak. Sementara itu Kilurah Agung Sedayu serta para prajuritnya bergeser mundur. Namun para pengikut serengga surah benar-benar tidak mengerti tatanan. Mereka pun segera menyerang Kilurah Agung Sedayu dan para prajuritnya yang datang menemui serengga surah. Namun yang tidak mereka duga, tiba-tiba saja beberapa batang anak panah telah meluncur. Beberapa orang mengaduh dan rebah di tanah. Ternyata Kilurah Agung Sedayu sejak awal sudah tidak mempercayai serengga surah. Karena itu, beberapa orang pemanah terbaik, diam-diam mengikutinya dan bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perlu. Ketika ternyata bahwa serengga surah itu bermain curang, maka merekap pun segera membidik dan melepaskan anak panah kepada orang-orang yang menyerang Kilurah Agung Sedayu. Pada saat yang bersamaan, maka terdengar aba-aba dari para pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus itu. Sambung bersambung. Para prajurit yang sudah bersiap itu pun dengan cepat berloncatan menyerang mereka yang telah mengepung perkemahan itu. Tetapi yang bergerak baru para prajurit yang berada di dalam kepungan. Para pengikut serengga surah lah yang justru belum bersiap sepenuhnya. Mereka justru terkejut ketika mereka mendengar aba-aba para pemimpin kelompok prajurit Mataram. Menurut pengertian mereka, jika para prajurit Mataram itu tidak mau menyerah, pertempuran baru akan mulai saat matahari terbit. Namun tiba-tiba saja prajurit Mataram itulah yang telah meneriakan aba-aba pertempuran. Mereka menjadi semakin bingung ketika dalam keremangan Fajar itu, beberapa batang anak panah telah berterbangan. Bahkan ada di antara kawan-kawan mereka yang tiba-tiba saja berteriak nyaring dan rebah jatuh di tanah. Sebatang anak panah tertancap di dadanya. Seorang yang lain terdorong langkah surut. Sebatang anak panah telah hinggap di lengannya. Sementara itu, beberapa orang prajurit dengan cepat telah menempatkan diri di sebelah kilurah Agung Sedayu, sehingga pertempuran segera berkobar dengan sengitnya. Serengga surah sendiri telah langsung terjun di pertempuran. Ia masih sempat berteriak, Bangunkan soma beledek. Di mana orang itu tidur? Bangunkan pemalas-pemalas yang lain. Kita sudah mulai bertempur sekarang. Di perkemahan itu, pertempuran telah berkobar di segala arah. Jumlah para pengikut serengga surah memang cukup banyak. Namun dengan memiliki kesempatan pertama, maka para prajurit Mataram telah berhasil mengacaukan gelora para cantrik dari perguruan yang dipimpin oleh ki serengga surah itu. Ketika soma beledek dibangunkan, ia masih sempat mengumpat-umpat matanya masih terpejam. Pertempuran sudah mulai, ki soma, berkata salah seorang murid serengga surah. Aku bunuh kau. Aku masih mengantuk. Tetapi perang itu sudah berkobar, Hi! Perang sudah mulai. Soma beledek menguap. Namun ia kemudian bangkit berdiri. Ia tidak mengenakan ikat kepala di kepalanya, tetapi dikalungkannya di leharnya. Disambarnya sebuah golok yang besar yang disandarkannya di sebatang pohon di sebelahnya. Kenapa perang sudah mulai sebelum matahari terbit bertanya soma beledek. Pasukan Mataram itu telah memancingnya, sehingga tidak sempat menunggu sampai matahari terbit. Tentu serengga surah yang bodoh. Darahnya yang cepat medidih itu kadang-kadang telah menjerumuskannya ke dalam kesulitan. Cantrik yang membangunkannya tidak menjawab. Sementara itu, soma beledek itu sempat menendang seorang yang juga masih mendekur di sebelahnya. Den. Den Wiku. Bangun dan perang. Orang yang dipanggil Den Wiku itu pun menggeliat. Ketika ia membuka matanya dilihatnya langit masih muram. Sambil memejamkan matanya kembali ia pun berkata, matahari belum terbit. Sekali lagi soma beledek menendang pantat orang itu sambil berkata, tetapi perang sudah mulai. Cepat, sebelum leharmu ditebas oleh prajurit Mataram. Nampaknya prajurit Mataram ini termasuk prajurit yang buas. Buas bertanya Raden Wiku mana. Buas dan liar. Karena itu, marilah kita selesaikan mereka. Jangan biarkan mereka menakut-nakuti anak-anak kita. Kita pernah menumpas segerombolan prajurit. Anak-anak itu masih ingat. Mereka tentu bernafsu untuk melakukannya sekarang. Tetapi prajurit-prajurit Mataram agak lain. Seperti segerombolan serigala lapar. Bagus. Itu akan sangat menyenangkan. Raden Wiku Pana itu pun segera bangkit berdiri. Dibenahinya pakaiannya. Bersama soma beledek, mereka pun segera pergi ke medan pertempuran yang sudah menjadi semakin seru. Ternyata jumlah mereka hanya sedikit. Kenapa harus membangunkan aku bertanya Raden Wiku Pana? Persetan kau dan wiku, geram soma beledek. Dimana Ki Serengga Surah bertanya Raden Wiku Pana pula soma beledek tidak menyaut. Tetapi matanya tersangkut pada pertempuran yang sengit beberapa langkah di hadapannya. Serengga Surah sedang bertempur melawan Kelurah Agung Sudayu. Gila prajurit itu. Ternyata ia mampu mengimbangi ilmu kakang Serengga Surah, geram Raden Wiku Pana. Apa kataku, desis soma beledek, orang-orang mataram itu memang orang-orang yang buas dan liar. Menurut pendapatku mereka bukan buas dan liar, tetapi mereka justru berilmu tinggi. Aku tidak peduli. Marilah kita hancurkan mereka sebelum mereka mengguncangkan keberanian anak-anak kita. Soma beledek dan Raden Wiku Pana segera turun ke medan pertempuran. Ternyata mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Dengan garangnya mereka berloncatan di arna pertempuran. Sementara itu pertempuran telah berkobar di mana-mana. Kepungan itu telah bergerak merepat, sehingga lingkaran yang terdiri dari para cantrik di perguruan Serengga Surah itu menjadi semakin sempit. Pada saat itu Kelurah Agung Sudayu memberikan isyarat untuk melepaskan panah sendaran. Panah sendaran itu telah mengejutkan Serengga Surah serta para pengikutnya. Mereka tahu bahwa panah sendaran itu tentu satu isyarat. Tetapi isyarat apa dan ditujukan kepada siapa? Tiga buah anak panah sendaran telah bergaung di udara. Demikian gaungnya menghilang, maka para prajurit Mataram yang berada di luar kepungan pun serentak bergerak. Beberapa orang mulai menyerang dengan melontarkan anak panah dari busurnya. Susul menyusul dari beberapa arah. Serangan itu sangat mengejutkan. Beberapa orang tidak sempat berbuat apa-apa ketika punggung mereka ditembus oleh anak panah yang luncur dengan berasnya. Dalam waktu yang singkat, beberapa orang telah jatuh tertelungkup. Ada di antara mereka yang sempat menggeliat. Tetapi ada yang langsung terpatuk jantungnya. Kemarahan serenggasura bagaikan membakar kepalanya. Suaranya mengguruh bagaikan guntur yang meledak di langit. Hancurkan para prajurit ini. Sekarang, jangan beri kesempatan mereka memberikan perlawanan. Tetapi suaranya segera terputus. Tiba-tiba saja kilurah agung sedayu melibatnya dengan cepat. Tangannya yang terayun mendatar menghantam kening serenggasura, sehingga serenggasura itu terpelanting. Ternyata serenggasura tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun terjatuh dan berguling di tanah. Namun ternyata daya tahan serenggasura sangat tinggi. Dengan tangkasnya ia melenting berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, kilurah agung sedayu pun telah memburunya. Serangan-serangannya pun datang beruntun. Sehingga serenggasura harus berloncatan surut untuk mengambil jarak. Lurah prajurit ini seperti kerasukan iblis, geram serenggasura di dalam hatinya. Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman yang sangat luas, maka serenggasura merasa telah membentur kekuatan yang mendebarkan jantungnya. Dalam pada itu, Raden Mikupana yang langsung menikam ke jantung pertahanan para prajurit Mataram, justru telah bertemu dengan Rurawulan. Karena itu, maka Raden Mikupana itu pun terkejut bahwa di dalam iring-iringan prajurit Mataram itu terdapat seorang perempuan. Kau seorang perempuan bertanya Raden Mikupana meyakinkan penglihatannya. Ya, kenapa? Kau ini perempuan apa-apa maksudmu? Kau seorang perempuan berada di antara sekelompok prajurit yang sedang mengadakan perjalanan panjang. Lalu apa kesimpulanmu? Raden Mikupana tertawa. Suaranya menggelapar mengguncang pepohonan. Ternyata kau benar-benar seorang perempuan yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Pengalaman apa menurut jalan pikiranmu? Agaknya kau memang terbiasa dibawa oleh para prajurit dalam tugas-tugas mereka. Aku sudah mengira, desis Rarawulan kemudian. Mengira apa? Bahwa di kepalamu itu tidak terdapat otak yang bersih, lalu kau kira di kepalaku ada apa? Di kepalamu itu terdapat lumpur dari kubangan yang kotor. Persetan dengan mulutmu perempuan binal. Sekarang kau harus memilih. Ikut ditumpas sebagaimana para prajurit, atau ikut bersamaku. Kau akan mendapat tempat yang terhormat di perguruanku, karena aku adalah salah seorang pemimpin. Siapa namamu? Nama Kura dan Mikupana. Tiba-tiba saja Rarawulan tersenyum. Katanya, kau masih mempunyai darah biru di tubuhmu. Kenapa kau ikut merampok? Kami tidak merampok. Tetapi kami tidak mau, bahwa kuasa kami diinjak-injak oleh siapapun juga. Sebaiknya kau katakan kepada lurahmu, bahwa usahanya akan sia-sia. Bukan kalian yang akan menumpas para prajurit. Tetapi para prajurit yang akan menumpas kalian. Kau belum menjawab tawaranku. Ikut bersamaku dan hidup berbahagia, tidak kurang sandang pangan. Perhiasan dan apapun yang kau ingini akan aku penuhi. Benar. Benar. Kau berjanji aku berjanji. Aku minta kepala lurahmu. Agaknya kau seorang perempuan gila. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu sebagaimana para prajurit. Rarawulan pun segera bersiap. Sementara itu Raden Wikupana pun berkata, setinggi-tinggi ilmumu, kau tidak lebih dari seorang perempuan. Namun ketika Raden Wikupana menyerang, maka ia pun menjadi sangat terkejut. Rarawulan dengan mudah menghindari serangannya, bahkan dengan tiba-tiba saja perempuan itu melenting. Kakinya dengan derasnya menyambar dada lawannya. Raden Wikupana terdorong beberapa langkah surut. Tetapi ia masih mampu bertahan sehingga tidak jatuh terlentang. Tetapi sentuhan kaki seorang perempuan di dadanya telah membuat wajahnya menjadi merah padam. Rarawulan sengaja tidak memburunya. Ia sengaja memberi waktu kepada Raden Wikupana untuk mempersiapkan dirinya. Aku tahu bahwa yang terjadi adalah satu kebetulan karena kau belum bersiap sepenuhnya, berkata Rarawulan, atau kau menganggap bahwa aku tidak akan dapat melakukannya sehingga kau tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi. Ternyata kau telah kerasukan iblis betina. Jangan berkata begitu. Kita berada di pertempuran. Kita akan menunjukkan siapakah yang ilmunya lebih mantap. Kau salah seorang penimpin perguruan yang keras itu, atau aku, seorang petugas dapur pada prajurit yang sedang menempuh perjalanan ini. Ternyata kali ini tugasku tidak sekedar menyediakan minuman dan makanan, tetapi berkelahi. Persetan kau perempuan gila. Aku akan melumatkanmu. Rarawulan tidak menjawab. Tetapi ia pun telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ia tahu, bahwa orang yang bernama Raden Mikupana itu akan lebih berhati-hati. Bahkan ia akan lebih meningkatkan ilmunya pula. Sebenarnya lah, bahwa sejenak kemudian Raden Mikupana itu telah menyerang dengan garangnya. Orang itu benar-benar meningkatkan ilmunya. Ia tidak mau dihinakan seorang perempuan yang nampaknya masih muda itu. Di sisi lain, Sekar Mirah yang bergerak mendekati Kelurah Agung Sedayu yang bertempur melawan Serengga Sura itu tertegun ketika ia melihat seorang yang bertubuh tinggi dan berwajah bersih termangu-mangu di dekat arna pertempuran antara Serengga Sura melawan Agung Sedayu. Nampaknya orang bertubuh tinggi itu sudah bersiap-siap untuk ikut campur dalam pertempuran itu. Ternyata dugaan Sekar Mirah itu benar. Ketika Serengga Sura tidak segera dapat menguasai Kelurah Agung Sedayu, maka Serengga Sura itu pun berteriak, Sungsang. Aku mempunyai kesempatan untuk ikut menyelesaikan lurah prajurit yang kepanjingan iblis ini. Demikian ia mati, maka yang lain akan segera kita sapu seperti menebas batang ilalang. Orang yang bertubuh tinggi yang disebut Sungsang itu pun melangkah mendekat sambil berkata, Aku akan membantainya, Kelurah. Tetapi langkahnya terhenti. Ia mendengar suara seorang perempuan memanggilnya, Sungsang. Sungsang itu berpaling. Dilihatnya seorang perempuan melangkah mendekatinya. Kaukah yang memanggilku ya? Kau tahu namaku? Aku mendengar orang yang bertempur melawan Kelurah Agung Sedayu itu menanggil namamu. Kau siapa dan kau mau apa? Aku istri Kelurah Agung Sedayu. Namaku Sekar Mirah, jadi kau ikut suamimu dalam iring-iringan prajurit. Mataram ini? Ya. Untuk apa kau memanggil aku? Kau tidak pantas melibatkan diri dalam pertempuran antara Kelurah Agung Sedayu dengan pemimpinmu itu. Biarlah mereka menyelesaikan pertempuran di antara mereka. Kami ingin pertempuran ini cepat selesai. Setelah suamimu itu mati, maka membunuh yang lain tidak akan lebih lama dari memijik buah ranti. Nah, sebaiknya kau minggir saja. Sudah nasib suamimu mati di pertempuran ini. Sung Sang. Seharusnya kau dan lurahmu itu malu, jika kalian berdua bertempur melawan seorang. Kenapa kau tidak mencari lawan yang lain? Pergilah. Aku tidak mempunyai waktu untuk banyak berbicara sekarang ini. Aku akan mencegahmu. Kau. Kau seorang perempuan. Ya. Apakah kau belum pernah mendengar tentang seorang perempuan yang turun ke dalam dunia olahkanuragan? Memang sudah. Tetapi untuk melawan seorang perempuan rasa-rasanya hatiku masih belum sampai. Jangan segan. Jika kau merasa segan melawan seorang perempuan, maka kau akan mati di tangannya. Ingat, aku akan benar-benar membunuhmu. Persetan dengan kau. Aku peringatkan sekali lagi, pergilah. Jangan dungu. Sung Sang, terdengar suara serengga surah yang telah meloncat mengambil jarak dari Agung Sedayu. Sementara itu Agung Sedayu tidak memburunya, seakan-akan Agung Sedayu justru memberinya waktu. Tangkap perempuan itu. Kita akan memergunakannya untuk memaksa suaminya menyerah. Aku tidak akan menyerah, sahut Agung Sedayu. Kau relakan isterimu. Ia tidak akan dapat kau tangkap. Justru istrikulah yang akan menangkap kawanmu itu hidup atau mati. Jangan membual. Kilurah Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi ia bergeser mendekati serengga surah. Dalam pada itu, orang yang disebut Sung Sang itu pun menggeretakan giginya sambil berkata, Kalian meremehkan aku. Kalian akan menyesali kesombongan kalian ini. Bersiaplah, berkata Sekar Mirah kemudian. Sung Sang pun kemudian mempersiapkan diri menghadapi perempuan yang dianggapnya terlalu sombong itu. Sementara itu Sekar Mirah pun telah bersiap pula. Ketika Sung Sang meloncat menyerang, maka Sekar Mirah pun bergeser menghindarinya. Keduanya pun kemudian telah terlibat dalam pertempuran. Semakin lama menjadi semakin sengit. Sementara itu serengga surah yang telah meningkatkan ilmunya masih harus mengakui kenyataan bahwa lawannya adalah seorang yang berilmu tinggi. Sementara itu, para prajurit dari pasukan khusus itu pun bertempur dengan tangkasnya. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah para murid serengga surah, namun para prajurit dari pasukan khusus yang mempunyai pengalaman yang luas itu, tidak segera dapat didesak ke dalam lingkaran kepungan yang sempit. Apalagi ketika para prajurit yang telah berhasil menyusup keluar dari kepungan itu bangkit dan mulai menyerang dengan lontaran anak panah. Maka para murid serengga surah itulah yang justru nampak menjadi gelisah. Sebagian dari mereka harus berbalik untuk melawan serangan para prajurit dari pasukan khusus itu. Dengan demikian, maka justru para murid serengga surah itulah yang merasa terhimpit dari dua arah. Mereka harus melawan pasukan yang berada di dalam kepungan. Namun mereka pun harus bertempur melawan para prajurit yang sudah berada di luar kepungan, yang justru menyerang mereka dengan gerangnya. Apalagi anak panah yang telah mereka lontarkan telah berhasil mengurangi kekuatan para murid serengga surah itu. Sementara itu, matahari pun telah memanjat langit. Serengga surah pun melihat betapa para prajurit mataram itu mengamuk seperti banteng yang terluka. Serengga surah pun melihat bahwa para pengikutnya yang jumlahnya lebih. Banyak itu, harus mengerahkan kemampuan mereka untuk menghadapi para prajurit itu. Meskipun para pengikut serengga surah itu pun memiliki pengalaman yang luas serta tempaan ilmu kanuragan, tetapi tatanan perang para prajurit itu telah mengejutkannya. Dalam pada itu, soma beledek yang berloncaran dengan garangnya tertegun ketika dilihatnya seorang laki-laki yang masih terhitung muda berdiri di hadapannya. Kau memang luar biasa Kisanak. Kau bertarung seperti seekor burung Garuda. Menyambar ke sana kemari dengan kuku yang tajam yang siap mencengkram korbannya. Ya, aku memang bertarung seperti burung Garuda, aku mengagumimu, Kisanak. Jika demikian, apa maksudmu datang menemuiku di pertempuran ini? Untuk menyatakan kekagumanku. Seekor Garuda yang terbang berputaran mengintai mangsanya. Menukik dengan cepat, menyambar dengan kuku-kukunya yang tajam mencengkram. Kau adalah salah seorang yang akan menjadi mangsaku itu. Tentu bukan aku. Kau hanya dapat menyambat dan mencengkram seekor anak ayam. Itu pun yang lengah dan terpisah dari induknya. Persetan. Kau siapa Kisanak bertanya soma beledek. Namaku gelagah putih. Kau berbeda dengan para prajurit. Apakah kau bukan prajurit? Aku memang bukan prajurit. Kenapa kau turun medan? Aku seorang yang harus memelihara kuda para prajurit yang ikut dalam pasukan ini. Soma beledek tertawa. Katanya, jika demikian, pergilah. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membunuh para prajurit yang dengan sengaja akan menghadapi aku di medan pertempuran ini. Akulah yang akan menghadapimu. Meskipun aku bukan prajurit, tetapi aku berada di lingkungan para prajurit. Karena itu, aku harus siap bertindak sebagai seorang prajurit juga. Dalam keadaan seperti ini aku tidak akan dapat sekedar mencari perlindungan dari para prajurit. Aku harus berusaha untuk melindungi diriku sendiri. Gelagah putih. Kau jangan terlalu besar kepala hanya karena kau selalu berada di lingkungan para prajurit. Jika kau tidak mau pergi, maka nyawamu akan menjadi taruan. Ya, nyawaku akan menjadi taruan. Jangan menjadi gila, gelagah putih. Jika aku kehabisan kesabaran, aku akan benar-benar membunuhmu. Kau belum mengatakan namamu Kisanak. Kau tentu sudah mendengarnya. Namaku Soma Bledek, Soma Bledek. Meskipun aku bukan prajurit, tetapi aku tidak akan meninggalkan medan pertempuran ini. Jika aku harus mati di sini, maka aku akan dihormati seperti para prajurit yang gugur di pertempuran. Apa artinya kehormatan bagimu jika kau tidak dapat menyadari adanya kehormatan itu? Tetapi aku sudah mengetahuinya sebelumnya. Soma Bledek tertawa pula katanya. Kau dapat berbangga dengan kesertaanmu. Tetapi sebaiknya kau bersikap wajar. Saja. Adalah naluri setiap orang yang selalu berusaha untuk menghindar dari kematian. Jika kau tidak melakukannya untuk sekedar dihormati sebagai pahlawan, maka hidupmu benar-benar sia-sia. Kau jangan mencoba memengaruhi kesetiaanku kepada kewajibanku. Kewajibanmu merebus air dan menanap nasi. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Aku adalah bagian dari seluruh rombongan ini. Bagus, Soma Bledek sudah kehabisan kesabaran. Jangan menguji kesabaranku. Aku memang termasuk orang yang kasar dan tidak sabar. Karena itu, jika kau tidak segera mau pergi, aku akan menerkam dan mencekikmu sampai mati. Aku tidak akan pergi. Soma Bledek benar-benar tidak sabar lagi. Dengan serta merta iap pun meloncat menyerang gelagah putih. Kedua tangannya benar-benar terjulur menerkam leher. Tetapi gelagah putih sudah siap menghadapinya. Karena itu, ketika Soma Bledek berusaha menggapai lehernya, gelagah putih pun merendahkan dirinya. Ia memutar tubuhnya, namun satu kakinya terjulur ke belakang menghantam dada Soma Bledek, sambil bertumpu kepada kedua tangannya. Soma Bledek terkejut. Ia tidak mengira bahwa lawannya dapat bergerak dengan cepat dan demikian tangkasnya. Karena itu, maka Soma Bledek tidak sempat menghindar atau menangkisnya. Kaki gelagah putih yang menghentak dadanya, dilamberi dengan kekuatan yang besar itu, telah mengguncang tubuh Soma Bledek. Bahkan kemudian melemparkannya beberapa langkah surut. Bahkan kemudian Soma Bledek itu telah terbanting jatuh di tanah. Namun dengan cepat pula Soma Bledek meloncat bangkit. Demikian ia berdiri, maka mulutnya mengumpat-umpat dengan kasar. Sementara itu, gelagah putih sengaja tidak memburunya dan mempergunakan kesempatan itu untuk menyerangnya lagi. Bocah Edan, Geram Soma Bledek, kau benar-benar tidak tahu diri. Kau memanfaatkan kelengahanku dengan licik. Jika kau lengah, siapakah yang bersalah? Kaulah yang menyerang aku. Bukankah jika aku membalas tidak berarti bahwa aku licik? Jika kau masih belum siap dan tiba-tiba aku menyerang seperti angin perahara, maka kau dapat menyebutku licik. Tetapi jika kau sudah menyerang tetapi kau sendiri belum siap, itu artinya kau sangat dungu. Tutup mulutmu. Jika kau membuka mulutmu lagi, aku sumbat mulutmu dengan tumitku. Menarik sekali, sahut gelagah putih. Apa yang menarik? Niatmu menyumbat mulutku dengan tumitmu. Soma Bledek tidak dapat menahan kemarahannya yang telah membakar jantungnya. Karena itu, maka Soma Bledek itu pun segera bergeser mendekat. Tetapi ia tidak mau mengulangi kesalahannya. Karena itu, maka ia pun menjadi lebih berhati-hati. Baru ketika terbuka kesempatan, maka Soma Bledek itu pun meloncat menyerang dengan kakinya yang terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi gelagah putih telah bersiap. Dengan sigapnya ia meloncat surut sehingga kaki Soma Bledek itu tidak menyentuhnya. Namun Soma Bledek tidak melepaskannya. Dengan cepat Soma Bledek itu pun memburunya. Sambil memutar tubuhnya, kakinya terayun dengan derasnya mengarah ke keningnya. Namun gelagah putih sempat merendah, sehingga kaki itu tidak mengenainya. Bahkan gelagah putihlah yang kemudian melenting menyerang Soma Bledek. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi Soma Bledek sempat menggeliat, sehingga serangan gelagah putih itu tidak mengenainya. Demikianlah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ternyata Soma Bledek adalah seorang yang sangat garang, sesuaf dengan nama yang dipakainya. Serangan-serangannya datang menghentak-hentak, bahkan menyambar-nyambar seperti petir di udara. Namun gelagah putih tidak segera dapat ditundukan. Kecepatan geraknya benar-benar mengagumkan. Soma Bledek kadang-kadang bahkan merasa terlambat menanggapi tata gerak gelagah putih. Dengan demikian, maka justru gelagah putih yang lebih sering sempat membuka pertahanan Soma Bledek. Namun meskipun Soma Bledek tidak terlalu sering dapat menyusup di sela-sela pertahanan gelagah putih, tetapi kekuatan yang besar itu sekali-sekali memang mampu menggoyahkan ketahanan tubuh gelagah putih. Tetapi semakin lama tenaga dalam gelagah putih menjadi semakin mapan, sehingga semakin lama, Soma Bledek merasa semakin berat menghadapinya. Bahkan unsur-unsur gerak gelagah putih pun menjadi semakin rumit, sehingga kadang-kadang Soma Bledek harus berloncatan surut untuk mengambil jarak. Anak ini kepanjingan iblis Padang Perdu ini, Geram Soma Bledek. Apa yang kau katakan bertanya gelagah putih? Nyawamu sudah di ujung ubun-ubunmu. Sebentar lagi aku akan mendorongnya keluar. Gelagah putih tidak segera menjawab. Dalam pada itu, pertempuran di Padang Perdu itu pun menjadi semakin sengit. Para prajurit serta para pengikut seringga surat telah mengerahkan kemampuan mereka. Tubuh mereka telah basah kuyuk oleh keringat yang bagaikan terperas dari tubuh mereka. Di mana-mana terdengar suara dentang senjata beradu. Sekali-sekali terdengar teriakan-teriakan tinggi. Teriakan kesakitan tetapi juga teriakan kemarahan serta hentakan kekuatan dan kemampuan. Meskipun jumlah para prajurit Mataram itu lebih sedikit dari para pengikut seringga surat, tetapi ternyata para prajurit itu memiliki beberapa kelebihan. Kesetiaan mereka kepada tugas mereka, latihan-latihan yang keras serta pengalaman yang luas. Dengan demikian, maka meskipun jumlah mereka masih lebih sedikit dari para murid di perguruan yang dipimpin oleh kisrengga surat, namun para prajurit itu tidak terhimpit oleh kekuatan lawannya bahkan para prajurit yang berada di luar kepungan telah mampu mengacaukan kepungan itu sendiri. Beberapa ruas dari kepungan itu telah koyak, sehingga para prajurit Mataram itu dapat menyusup keluar atau masuk kepungan yang tidak kerapat itu. Seringga surat yang melihat keadaan para muridnya itu pun menjadi gelisah. Tetapi ia tidak segera dapat menguasai lawannya, Kilurah Agung Sedayu. Sementara itu, seringga surat tidak dapat lagi mengajak Sung Sang untuk segera mengakhiri perlawanan Kilurah karena Sung Sang telah mendapat lawannya sendiri. Karena itu, maka seringga surat pun tidak dapat mengharapkan siapa-siapa kecuali dengan meningkatkan ilmunya. Dengan demikian maka seringga surat yang ingin segera menyelesaikan pertempuran melawan Kilurah itu pun benar-benar telah mengerahkan segala kekuatan dan ilmunya. Sementara itu Sung Sang telah bertempur pula melawan Sekar Mirah. Sung Sang sama sekali tidak menduga bahwa perempuan itu ternyata mampu mengimbangi ilmunya yang ditingkatkannya semakin tinggi. Ilmu apa pula yang dimiliki perempuan ini, berkata Sung Sang di dalam hatinya. Karena itu, untuk mempercepat usahanya mengakhiri perlawanan Sekar Mirah, maka Sung Sang pun kemudian telah menarik pedangnya meskipun ada semacam pertentangan di dalam hatinya. Sebenarnya ia merasa segan mempergunakan senjata untuk melawan hanya seorang perempuan. Namun ia tidak dapat ingkar dari kenyataun, bahwa tanpa senjata ia tidak segera dapat mengakhiri pertempuran itu. Ilmu perempuan yang mengaku istri Kilurah itu masih saja mampu mengimbangi ilmunya meskipun sudah meningkat sampai ke puncak. Karena itu, maka sejenak kemudian, pedang di tangannya telah berputar seperti baling-baling. Sekar Mirah meloncat surut. Ia melihat Sung Sang benar-benar menguasai ilmu pedang. Karena itu, maka Sekar Mirah tidak mau membiarkan tubuhnya dilukai senjata lawannya. Ketika Sung Sang mulai menyerangnya, maka Sekar Mirah pun telah menarik tongkat bajap putihnya dari selongsong kulitnya yang tergantung di pinggangnya. Sung Sang terkejut melihat tongkat bajap putih itu. Ia mengira bahwa di dalam selongsong kulit itu berisi sebuah golok, atau luuk atau bindi. Namun ternyata tongkat bajap putih dengan hiasan sebuah tengkora kecil yang berwarna kekuning-kuningan. Sung Sang pernah mendengar bahwa senjata semacam itu adalah senjata pertanda kepemimpinan di sebuah perguruan yang besar, namun yang sudah beberapa lamanya teridur. Kini perguruan itu mulai menggeliat kembali untuk bangun. Sekar Mirah melihat bahwa Sung Sang tertarik kepada tongkat bajap putihnya. Karena itu, maka Sekar Mirah itu pun justru bertanya, kau tertarik kepada tongkat bajap putih ini? Senjata apa pula yang kau bawa itu bertanya Sung Sang? Kau pernah melihat senjata seperti ini apakah kau dari perguruan Kedung Jati? Sebagaimana kau lihat, aku membawa tongkat pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Apa hubungan perguruan Kedung Jati dengan prajurit Mataram ini? Tidak ada. Tetapi aku adalah istri prajurit Mataram, jika demikian, maka kau harus dibunuh agar kau tidak dapat berbicara dengan saudara-saudara seperguruanmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!